Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 84. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, apa boleh buat? Sebenarnya kami ingin em menahan kalian untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi jika kalian harus melanjutkan perjalanan kalian, maka aku tidak akan dapat menahan kalian lebih lama lagi. Demikianlah maka Mah Isamurti dan Mah Isap Buka telah me nyerahkan segala galanya kepada Ki Bekel. Sehingga karena itu, maka bukan saja rumah itu yang akan selalu mendapat pengawasan anak-anak muda dan perlindungan oleh pengawal yang akan dikirim oleh Ki Buyut, tetapi juga rumah Ki Bekel selalu diawasi oleh para peronda. Bahkan Ki Bekel em minta di setiap malam ada dua atau tiga orang anak muda yang tidur di rumahnya. Setidak-tidaknya kita mendapat kesempatan untuk em m bunyikan kentonang, berkata Ki Bekel kepada anak-anak muda yang diminta untuk bergantian tidur di rumahnya. Hari itu Mah Isamurti, Mah Isap Buka, Mah Isasmu, Wan Tilan dan Mah Isamping telah berbenah diri. Besok mereka akan berangkat pagi-pagi. Ketika kemudian semja turun, empat orang pengawal dari Kabuyutan telah datang pula ke rumah itu. Lebih dahulu dari anak-anak muda padukuhan itu sendiri. Ketika Mah Isamurti dan Mah Isap Buka menemui mereka, maka agaknya em mereka telah mendengar apa yang telah terjadi di rumah itu malam sebelumnya. Empat orang pengawal telah menjadi saksi bahwa anak-anak em udah yang tinggal di rumah nenek tua itu adalah anak-anak muda yang berilmu tinggi. Karena itu, maka keempat pengawal itu bersikap lain. Dengan para pengawal sebelumnya di saat mereka datang. Para pengawal yang datang ke M. Udian itu telah menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Bahkan salah seorang di antara para pengawal itu berkata kepada Mah Isamurti, sebenarnya kami ingin berlatih di sini. Tetapi Mah Isamurti menjawab, sayang sekali. Besok kami akan pergi untuk beberapa lama. Besok jika kalian telah kembali, jawab anak muda itu. Mah Isamurti tersenyum. Jawabnya, baiklah. Besok jika kami kembali. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja seorang anak muda telah datang dari rumah Ki Bekel dengan em em bawa pesan agar Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat segera datang. Ada apa bertanya Mah Isamurti? Ada tamu di rumah Ki Bekel, jawab anak muda itu. Siapa bertanya Mah Isamurti? Dua orang bebahu kabuyutan, jawab anak muda itu. Mah Isamurti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, baiklah. Kami akan datang. Maka setelah em intadiri kepada Mah Isamurti dan Mah Isamurti dan Mah Isamurti telah pergi ke rumah Ki Bekel. Sebenarnya lah di rumah Ki Bekel terdapat dua orang tamu bebahu kabuyutan. Nah, kita akan em em bicarakannya dengan kedua orang anak muda ini, berkata Ki Bekel. Terserah kepada Ki Bekel, jawab bebahu itu, aku hanya akan berbicara dengan Ki Bekel saja. Jika Ki Bekel akan em em bicarakan dengan siapapun, itu adalah masalah Ki Bekel sendiri. Baiklah, berkata Ki Bekel, aku akan em em bicarakannya dengan anak-anak muda ini. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat termangu-mangu. Mereka em merasakan bahwa sesuatu telah terjadi dalam pembicaraan antara Ki Bekel dan para bebahu itu. Dalam pada itu, maka Ki Bekel pun berkata, anak-anak muda. Kedua orang bebahu dari kabuyutan ini berniat untuk meneruskan maksudnya em em pergunakan rumah itu untuk kepentingan seluruh kabuyutan serta uang hasil penjualan benda-benda berharga itu. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat termangu-mangu. Dengan nada tinggi Mah Isamurti bertanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bukankah Ki Buyut sendiri telah menetapkan, bahwa rumah dan benda-benda berharga itu dibiarkan untuk dimiliki dan dipergunakan bagi kabuyutan ini? Soalnya Ki Buyut masih belum jelas duduk persoalannya. Ketika kami menjelaskannya setelah kami sampai di kabuyutan, ternyata Ki Buyut baru menyadari, bahwa keputusan Ye Ang diambil ternyata keliru. Karena itu, besok Ki Buyut akan em em buat satu pernyataan bahwa ia merubah keputusannya, berkata kedua orang bebahu itu. Keputusan yang sudah diucapkan itu sudah didengar oleh sekelompok orang Ye Ang bertanggung jawab baik atas padukuhan ini maupun bagi seluruh kabuyutan. Karena itu, maka keputusan itu dianggap akan berlaku dengan kepastian kuasa Ki Buyut itu sendiri, berkata Mah Isap Pukat. Tetapi kuasa Ki Buyut pun mampu em merubah keputusannya, berkata bebahu itu. Itu tidak wajar, berkata Mah Isamurti, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ki Buyut kehilangan kewibawaannya atau karena ancaman. Mungkin bukan nenek tua itu Ye Ang em mendapat tekanan dan ancaman. Tetapi justru Ki Buyut. Kau jangan menjadi gila anak em muda, berkata bebahu itu, semuanya itu hanyalah sekedar em impi burukmu. Besok Ki Buyut akan menyatakan keputusannya Ye Ang baru itu. Tidak. Bagaimanapun juga Ki Bekel akan em em pertahankannya, berkata Mah Isap Pukat. Nah, berkata Ki Bekel, bukankah kalian telah berbicara langsung dengan anak-anak muda itu? Itu adalah sikap kami. Sikap padukuhan ini dengan segala isinya. Jelas? Ajari mereka menghormati kuasa Ki Buyut, bentak bebahu itu. Jangan em em bentak-bentak di sini, berkata Ki Bekel. Ini adalah rumahku. Kau dapat em em maksa anak-anak muda itu menerima keputusan Ki Buyut, bebahu itu masih saja bersikap kasar. Pulanglah, Ki Bekel pun kemudian juga menjadi kasar. Aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kedua bebahu itu em memandang Ki Bekel dengan tajamnya. Dengan keras salah seorang di antara em mereka berkata, ingat Ki Bekel. Kuasamu hanya di padukuhan ini. Sedangkan kabuyutan tidak hanya terdiri dari satu atau dua padukuhan. Karena itu, lakukan perintah Ki Buyut. Serahkan uang hasil penjualan benda-benda berharga itu kepada kami. Kau telah lancang melakukannya sebelum Ki Buyut mengambil keputusan. Kalian ini ingin berbicara sebagai bebahu kabuyutan. Atau ingin merampok bertanya Ki Bekel. Tiba-tiba saja salah seorang di antara kedua orang itu berkata sambil menunjukkan cincin yang dipakainya. Ini adalah cincin pertanda kuasa Ki Buyut. Bukankah tanda kuasa Ki Buyut ini sudah diakui? Karena itu, atas nama kuasa Ki Buyut, maka lakukan perintahku. Perintah yang aku ucapkan. Dengan bertumpu pada pertanda kuasa Ki Buyut adalah sama dengan perintah Ki Buyut. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Ia emang melihat di bawah cahaya lampu minyak, pertanda kuasa Ki Buyut itu ada pada salah seorang di antara kedua orang bebahu itu. Namun yang menjawab adalah Mahisa Pukat, kami tidak peduli atas nama kuasa siapapun juga. Kami menolak kuasa Ki Buyut yang berujud benda mati itu. Kami lebih menghargai sikap dan keputusan dari Ki Buyut yang hidup yang telah diucapkan sendiri siang tadi. Itu berarti bahwa kalian telah eme eme berontak terhadap kekuasaan Ie Ang sah deka buyutan ini, berkata bebahu itu. Apa pedulimu? Jawab Mahisa Pukat Ie Ang tidak sabar lagi, kami tidak akan eme eme biarkan dua orang perampok menguasai harta kekayaan padukuhan ini. Bukan mustahil bahwa cincin pertanda kuasa Ki Buyut itu pun telah kalian rampak pula. Jadi kalian menolak bertanya bebahu itu. Kami menolak, jawab Mahisa Pukat. Aku bertanya kepada Ki Bekel, geram bebahu itu. Aku menolak, jawab Ki Bekel tegas, kau kira kau dapat menakut-nakuti kami dengan benda mati itu. Setan. Kalian akan MNI esal. Kalian tentu tahu hukuman bagi orang-orang yang eme eme berontak, berkata salah seorang dari kedua bebahu itu. Tetapi jawab Ki Bekel, kau pun tentu tahu hukuman bagi para perampok. Wajah ke dua orang bebahu itu eme menjadi merah. Dengan marah keduanya hampir berbareng berkata, tutup mulutmu. Tetapi Ki Bekel berkata lantang, tinggalkan rumah ini. Atau kalian akan kami perlakukan sebagai perampok. Baik. Tetapi kau akan menyesal, geram bebahu itu. Ki Bekel hampir tidak sabar lagi. Tetapi kedua orang bebahu itu kemudian telah bangkit berdiri dan eme meninggalkan rumah Ki Bekel. Namun dendam benar-benar telah eme embara di jantungnya. Rencana pada kedua akan dilakukan karena rencana tahap pertama ternyata tidak berhasil sama sekali. Dengan terges jesa para bebahu itu kembali ke padukuhan induk. Mereka pun segera eme menemui orang-orang yang eme mempunyai sikap yang sama untuk eme eme atangkan rencana mereka berikutnya esok hari. Mereka telah eme berontak melawan Ki Buyut. Aku telah eme menunjukkan pertanda kuasa Ki Buyut. Tetapi eme mereka justru menganggapku sebagai perampok, berkata bebahu itu. Ki Bekel menjadi sangat sombong karena ada anak-anak muda yang disebutnya sebagai penasehatnya itu, berkata seseorang yang bertubuh tinggi tegap. Satu-satunya kere yang paling baik adalah menuduhnya telah eme berontak. Berkata bebahu itu, dengan demikian, atas nama Ki Buyut dengan limpahan kuasanya yang dapat dibuktikan dengan cicinnya, maka kita akan dapat bertindak. Kita akan menunggu sampai besok, berkata bebahu itu. Sementara itu, kita dapat berbicara dengan pemimin pengawal Kab Buyutan. Para pengawal harus dipersiapkan untuk mengamankan kuasa Ki Buyut. Aku akan eme memanggilnya, berkata bebahu yang lain. Sementara itu, beberapa orang telah bersiap-siap untuk menentukan satu langkah yang harus dilakukan oleh para pengawal untuk menghukum pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Bekel. Namun, sikap pemimpin pengawal tidak begitu eme yakinkan para bebahu itu. Ketika pemimpin pengawal itu datang eme menuhi panggilan para bebahu, maka ia telah disertai oleh tiga orang pengawal. Seorang di antara emreka adalah pengawal yang malam sebelumnya telah bertugas melindungi padukuhan yang justru menjadi persoalan itu. Kita tidak dapat ingkar dari tugas yang dibebankan oleh Ki Buyut, berkata bebahu itu. Di mana Ki Buyut sekarang bertanya pemimpin pengawal itu. Ki Buyut sedang terganggu kesehatannya. Kepalanya pening sehingga ia tidak dapat keluar dari biliknya. Ki Buyut eme memang agak terpengaruh oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Namun setelah segala sesuatunya jelas, maka Ki Buyut telah bertekad untuk mengambil sikap yang tegas, berkata bebahu itu. Kami telah mengetahui sikap Ki Buyut, berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi Ki Buyut sudah bertekad mencabut keputusannya itu dan eme memberikan keputusannya yang lain. Ki Buyut telah eme memberikan cincin ini kepadaku. Dengan demikian maka kuasa Ki Buyut telah dilimpahkan kepadaku, berkata bebahu itu. Baik, aku akan eme persiapkan para pengawal. Tetapi besok aku eme nunggu perintah langsung dari Ki Buyut, berkata pemimpin pengawal itu. Besok Ki Buyut akan eme ngecapkannya langsung kepadamu jika keadaannya eme menjadi baik. Sekarang, siapkan pasukan pengawal kabuyutan ini, perintah bebahu itu. Pengawal itu pun kemudian telah minta diri. Katanya, aku akan berada di banjar. Aku akan mengendalikan pasukan pengawal dari banjar sebelum aku bertemu dengan Ki Buyut. Bebahu itu tidak menjawab. Sementara itu, pemimpin pengawal itu telah meninggalkan para bebahu itu untuk pergi ke banjar. Dalam pada itu, maka beberapa orang yang secara khusus telah diatur oleh bebahu itu, berjaga-jaga di rumah Ki Buyut. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi sehingga akan dapat merubah keadaan. Sementara itu, malam pun telah menjadi semakin malam. Para bebahu yang letih itu telah mengatur waktu, kapan mereka harus berjaga-jaga, kapan mereka dapat beristirahat. Beberapa orang kepercayaan eme rekap pun telah ikut pula duduk-duduk di pendapa. Namun dalam pada itu, dua beya angan hitam telah bergerak dengan sangat berhati-hati di halaman rumah Ki Buyut itu. Mereka bergerak dari balik gerumbul-gerumbul perdu ke balik pepohonan. Semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Ki Buyut dari arah samping. Ternyata kedua beya angan hitam itu bergerak tanpa menimbulkan suara apapun juga. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di longkangan belakang. Ternyata bagian belakang rumah Ki Buyut itu tidak mendapat pengawasan khusus. Dua orang di antara mereka yang ada di pendapa hanya kadang-kadang saja mengamati bagian belakang rumah Ki Buyut itu. Tetapi mereka hanya sekedar berjalan dalam gelap. Berhenti sejenak, eme eme perhatikan keadaan. Namun kemudian mereka telah berjalan lagi. Dengan demikian, maka kedua orang yang ada di longkangan itu sama sekali tidak mereka ketahui. Bahkan mereka juga tidak tahu bahwa kedua orang itu beberapa saat kemudian telah berada di atas atap rumah Ki Buyut. Dengan sangat berhati-hati kedua orang itu telah eme eme buka atap rumah Ki Buyut. Ternyata di dalam rumah itu, tidak ada pula seorang pun yang berjaga-jaga. Dengan hati-hati kedua orang yang eme eme buka atap rumah Ki Buyut itu pun kemudian telah merambat turun. Mereka telah eme meluncur lewat Ander dan hinggap di pengeret. Tanpa menimbulkan suara apapun mereka telah berada di lantai di dalam rumah Ki Buyut yang sepi. Sejenak keduanya eme eme perhatikan keadaan. Kemudian mereka telah bergeser menepi dan mendengarkan dengan saksama, apakah di dalam rumah itu ada seseorang. Ternyata mereka eme mendengar desah nafas di dalam sebuah bilik. Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka berjingkat mendekati pintu bilik itu. Perlahan-lahan seorang di antaranya berdesis, Ki Buyut. Tidak terdengar jawaban. Sehingga orang yang eme masuk ke rumah itu eme ngetuk perlahan-lahan sambil berdesis, Ki Buyut. Siapa terdengar sebuah pertanyaan dari dalam bilik itu? Aku. Teolong buka pintu bilik Ki Buyut, berkata orang. Yang eme eme asukir rumah itu. Yang ada di dalam bilik itu eme eme mang Ki Buyut. Dengan nada rendah ia berkata, Bukalah. Pintu itu tidak diselarak. Dengan hati-hati kedua orang yang eme eme asukir rumah itu pun telah mendorong pintu lerek dan eme eme bukanya. Di dalam bilik itu Ki Buyut duduk di atas pembaringannya. Dengan wajah kusut dipandanginya kedua orang yang eme eme asukir biliknya itu. Namun ketika Ki Buyut melihat siapa yang datang itu, maka tiba-tiba ia telah terloncat bangkit. Kalian dapat eme memasuki rumahku ini bertanya Ki. Buyut. Ya, jawab salah seorang dari keduanya. Bukankah kau kedua orang anak muda yang mendampingi Ki Bekel itu bertanya Ki Buyut pula. Ya Ki Buyut, jawab keduanya hampir berbareng. Ki Buyut pun kemudian eme eme persilahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk di pembaringannya setelah eme menutup pintu itu. Aku tidak diperbolehkan menelarak pintu itu, berkata Ki Buyut. Aku sudah mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi. Bukankah Ki Buyut dipaksa untuk menirahkan cincin tanda kuasa Ki Buyut itu bertanya Mahisa Murti. Ya, dari mana kau tahu Ki Buyut justru bertanya pula. Yang terjadi tentu tidak wajar. Aku yakin bahwa beberapa orang bebahu itu telah eme ngambil sikap sendiri. Ki Buyut tentu tidak akan mengambil keputusan yang begitu. Cepat berubah apapun yang terjadi, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Bukankah rumah ini telah dijaga kuat? Tetapi sebagaimana Ki Buyut lihat, kami berdua berhasil masuk, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat nampaknya ingin lebih cepat. Menyelesaikan tugasnya. Karena itu, maka ia pun berkata, Ki Buyut, sekarang kami mohon perintah Ki Buyut. Tetapi Ki Buyut yang menggeleng. Katanya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Ki Buyut harus bersikap sebagai seorang pemimpin, berkata Mahisa Pukat. Ni Ibu Yut ada di tangan emereka. Kami tidak eme-em punyai anak. Karena itu, tanpa Ni Ibu Yut aku tidak berarti apa-apa, jawab Ki Buyut. Wajah kedua anak muda itu menjadi tegang. Dengan nada geramah Isamurti bertanya, Di mana Ni Ibu Yut sekarang? Tentu masih di rumah ini. Tetapi aku tidak tahu di ruang yang mana. Rumah ini seakan-akan eme-emang telah dikosongkan. Beberapa orang pembantu di rumah ini telah dikumpulkan pula di Gandok dan dijaga dengan kuat. Gandok yang mana bertanya Mahisa Murti. Sepengetahuanku di Gandok sebelah kanan jika mereka belum dipindahkan, jawab Ki Buyut. Jika DMI Kian, Ni Ibu Yut ada di Gandok sebelah kiri. Desis Mahisa Murti. Dari mana kau tahu bertanya Ki Buyut pula. Menurut perhitunganku, jawab Mahisa Murti. Dimanapun Ni Ibu Yut disimpan, aku tidak akan berani. Berbuat apa-apa. Mereka termasuk orang-orang yang dapat berbuat apa saja untuk mencapai niatnya, berkata Ki Buyut. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Lalu katanya kepada Mahisa Pukat, Awasi Ki Buyut. Aku akan melihat kemungkinan untuk melepaskan Ni Ibu Yut. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Namun Ki Buyut berkata, Lebih baik urungkan niatmu. Kau akan dapat menyakit ini Ibu Yut meskipun tidak secara langsung. Jika mereka tahu ada orang yang berusaha mmbebaskan mereka, maka mereka tentu akan bertindak. Kami akan berhati-hati Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun telah meninggalkan bilik itu sambil berpesan, Aku akan mmberikan isyarat dari luar. Jika kau eme mendengar isyarat lemparan batu, maka bawa Ki Buyut keluar. Berarti aku sudah mmbebawanii Buyut bersamaku. Mahisa Pukat mengangguk. Namun dengan demikian ia sadar, bahwa mereka akan benar-benar melakukan tugas yang rumit, justru karena Ki Buyut dan bahkan Nyi Buyut telah dikuasai oleh beberapa orang bebahu. Sepeninggal Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat tidak lagi banyak terbicara. Ia sadar, bahwa bilik itu sedang dalam pengawasan, meskipun orang-orang yang mengawasinya agaknya merasa bahwa Ki Buyut tidak akan meninggalkan rumah itu, karena Nyi Buyut ada di tangan mereka. Dengan demikian maka orang-orang yang telah menahan Ki Buyut itu menjadi kurang bersungguh-sungguh. Sementara itu, Mahisa Murti dengan sangat berhati-hati telah melintasi longkangan samping. Dengan sangat berhati-hati pula Mahisa Murti berhasil keluar dari pintu butulan, melingkari bagian belakang rumah itu dan yang mendekati gandok sebelah kiri. Sebenarnya lah, ia mendengar tangis seseorang di gandok sebelah kiri itu. Namun kemudian terdengar suara seorang laki-laki, Nyi Buyut tidak usah M menangis. Ki Buyut nampaknya tidak akan menentang niat kami. Karena itu, jika semuanya sudah selesai, maka Nyi Buyut akan segera kami bebaskan. Kenapa tidak sekarang bertanya Nyi Buyut di sela-sela isaknya? Kami masih menunggu sampai esok. Taruhannya besar sekali. Uang yang sangat banyak, serta sebuah rumah yang besar dan sangat bagus. Rumah itu jika dijual akan laku sangat mahal. Uangnya dapat dipergunakan untuk M.M. bangun sebuah banjar yang sangat bagus di padukuhan induk ini. Sisanya akan M menjadi kekayaan kita bersama-sama, berkata suara itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena itu, lepaskan aku dan kembalikan aku kepada Ki Buyut, minta Nyi Buyut. Sudahlah. Sebaiknya Nyi Buyut tidur saja. Segalanya akan dapat kita selesaikan besok. Besok para pengawal akan mendapat perintah dari Ki Buyut untuk M memaksakan keputusan Ki Buyut atas padukuhan I.M.M.M. berontak itu. Baru kemudian Nyi Buyut akan kami kembalikan kepada Ki Buyut, jawab laki-laki itu. Nyi Buyut tidak berbicara apapun lagi. Yang terdengar hanya isak tangis Nia saja. Sementara itu terdengar pintu. Berderit terbuka. Beberapa saat kemudian, M.A.K. pintu pun telah tertutup lagi. Mahisa Murti masih ada di belakang Gandok. Agaknya orang-orang I yang mengawal rumah itu M memang kurang berhati-hati. Karena itu, maka Mahisa Murti nampaknya M.M. punya kesempatan betapapun tipis Nia untuk M.M. bebaskan Nyi Buyut dari Gandok. Sejenak kemudian, Mahisa Murti telah merabah-rabah dinding Gandok itu. Tali-tali ijuk I yang kuat mengikat dinding bambu dengan tiang-tiang penguatnya. Namun bukan mustahil bahwa tali-tali itu diputuskan. Mahisa Murti M.M.M. miliki pedang I yang luar biasa. Ia berharap bahwa pedangnya akan dapat membantunya. Sebenarnya lah, bahwa pedang Mahisa Murti M.M.M.M. pedang yang luar biasa. Tajamnya M.I. lempawi tajamnya welat bambu wulung. Dengan sentuhan-sentuhan kecil, maka tali-tali ijuk I yang kuat itu pun telah terputus, sehingga di bagian sudut Gandok, dinding bagian luar bilik Gandok itu sudah terbuka. Namun dinding Gandok itu ternyata rangkap. Di bagian dalam terdapat dinding bambu yang dianyam lembebet. Tetapi yang kemudian dicemaskan oleh Mahisa Murti. Justru jika Nyi Bai Ut terkejut dan berteriak. Karena itu, maka di arah suara tangis Nyi Buyut, Mahisa Murti berdesis, Nyi, Nyi Buyut. Nyi Buyut mendengar suara itu. Isaknya pun telah berhenti. Dengan hati-hati Mahisa Murti berdesis, apakah Nyi Buyut sendiri? Nyi Buyut menempelkan mulutnya ke dinding. Ia sadar bahwa sesuatu telah terjadi di luar dugaannya. Karena itu, maka Nyi Buyut telah berdesis, Ya, aku sendiri. Tenanglah Nyi. Aku akan eme-embelah dinding. Hentikan jika ada orang yang masuk. Siapa kau bertanya Nyi Bai Ut? Nanti aku jelaskan. Tetapi aku mengemban perintah Kibuyut, jawab Mahisa Murti. Dengan pedangnya yang sangat tajam, Mahisa Murti telah eme-embelah dinding bambu di bagian dalam dengan tanpa. Bersuara. Sementara itu dinding di bagian luarnya sudah terbuka. Nyi, keluarlah. Kawanku telah eme-embebaskan Kibuyut, Desisma Hisa Murti. Nyi Buyut yang hampir berputus asa itu tidak berpikir lebih lama lagi. Ia pun segera berjalan dengan hati-hati, keluar lewat dinding yang sudah terbuka itu. Demikianlah, MAK Mahisa Murti telah eme-embebawani bekal untuk mendekati bilik Kibukal. Dengan isyarat yang sudah dijanjikan maka Mahisa Murti eme-emanggil Mahisa Pukat untuk eme-embebawah Kibuyut keluar. Ternyata Mahisa Pukat tidak mengalami kesulitan. Karena tidak ada seorangpun yang eme-emangawasi Kibuyut itu terus eme-emerus, maka mereka dapat keluar lewat pintu belakang yang hanya diselarak dari dalam. Orang-orang yang menahan Kibuyut eme-em perhitungkan bahwa Kibuyut tidak akan berani eme-embarikan diri, karena jika itu dilakukan, MAK nasib Nibuyut akan menjadi sangat buruk. Namun ternyata baik Kibuyut maupun Nibuyut telah sempat diselamatkan. Tidak ada seorangpun di antara para bebahu yang melawan Kibuyut itu serta para pengikutnya yang menyadari bahwa bagian belakang dinding gandok sebelah kiri sudah kayaat, sehingga Nibuyut dapat dibawa keluar. Dalam pada itu, Kibuyut dan Nibuyut telah berhasil meninggalkan halaman rumah itu lewat pintu samping pada dinding halaman. Untuk beberapa saat mereka harus berjalan di dalam kegelapan. Kibuyut telah menuntun Nibuyut yang tidak terbiasa menyuruk dalam kelam di antara lorong sempit yang berbatu-batu. Mereka berempet telah eme-em milih lorong-lorong kecil dan jalan setapak. Kibayut eme-emang eme-enal padukuhan induk itu seperti mengenali ruang-ruang di dalam rumahnya. Sehingga akhirnya eme-emreka dapat menembis dinding padukuhan induk tanpa harus melalui pintu gerbang. Kibuyut akan pergi kemana berkata Nibuyut. Bagaimana sebaiknya menurut Kibuyut, jawab Mah Isamurti. Mungkin menemui Ki Bekel, berkata Mah Isapukat. Baiklah. Tetapi bagaimanakah tanggapan Ki Bekel nanti bertanya Kibuyut. Ki Bekel sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Sehingga Ki Bekel meniatujui kami berdua pergi ke rumah Ki Boyut, sahut Mah Isapukat. Kibayut pun tidak berkeberatan. Dalam gelapnya malam mereka berempet telah eme-nyusuri pematang pergi ke padukuhan iya yang eme-emang agak jauh. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapukat minta agar Ki Boyut eme-emilih jalan yang tidak melewati padukuhan. Mungkin ada yang melihat kita, berkata Mah Isamurti, lebih buruk lagi jika yang melihat itu para pengikut bebahu yang menentang kebijaksanaan Ki Boyut. Demikianlah, maka mereka pun telah eme-nempuh jalan pintas yang eme-emang agak sulit. Terutama bagi Ni Ibu Yud. Namun akhirnya eme-reka dengan selamat telah sampai ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel eme-emang sudah eme-em perhitungkan bahwa kedua orang anak muda itu akan berhasil. Karena itu, maka Ki Bekel sudah bersiap untuk menyambat Ki Boyut dan Ni Ibu Yud. Ni Ibu Yud telah eme-em bawa Ni Ibu Yud yang kelihatan sangat letih ke ruang dalam. Sementara Ki Boyut dan Ki Bekel berada di ruang tengah. Apakah kalian besok akan berangkat bertanya Ki Bekel kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat? Kedua anak muda itu termangu emangu sejenak. Dengan nada rendah Mah Isamurti berkata, sebentar lagi kita eme-masuki pagi hari. Jadi bertanya Ki Bekel. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku terpaksa menundanya lagi. Jika demikian, kalian dapat beristirahat sekarang, berkata Ki Bekel. Mah Isamurti dan Mah Isapukat termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun berkata, Baiklah, kami akan kembali ke rumah nenek tua itu. Biarlah anak-anak muda mengawal rumah ini. Kedua orang adik bebahu itu nampaknya akan cukup mampu eme-em impin anak-anak muda di padukuhan ini. Besok pagi-pagi aku sudah akan berada di rumah ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika kami eme-em merlukan kalian lebih cepat, maka kami akan eme-em bunyikan isyarat dengan kentongan. Demikianlah maka sejenak kemudian Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah berada di rumah nenek itu kembali. Kepada para pengawal dan anak-anak muda yang berada di rumah itu, keduanya tidak mengatakan sesuatu. Namun kepada Mah Isha Semu, Wan Silan dan Mah Isha Amping yang terbangun, Mah Isamurti berkata, kita harus menunda keberangkatan kita lagi. Mah Isha Amping sama sekali tidak berkeberatan. Ia dapat eme-embe bantu nenek penghuni rumah itu untuk kerjanya sehari-hari. Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih sempet beristirahat meskipun hanya sejenak. Demikian pula Ki Buyut dan Ni I Buyut di rumah Ki Bekel juga dipersilahkan untuk beristirahat. Namun dalam pada itu, Ki Bekel telah eme-em merintahkan dua orang anak muda untuk mengamati keadaan. Mereka harus mengawasi jalan dari Padukuhan Induk. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak masuk akal, berikan laporan secepatnya, perintah Ki Bekel, sebelum fajar kalian sudah akan diganti, sehingga kalian dapat beristirahat lagi. Ternyata Ki Buyut dan Ni Buyut merasa aman di rumah. Ki Bekel, sehingga keduanya dapat tidur beberapa saat sebelum fajar mulai eme-em-e-ing sing. Sementara itu, sebelum fajar, orang-orang yang telah menahan Ki Buyut dan Ni Buyut telah melakukan perondaan keliling halaman belakang. Namun mereka tidak melihat sesuatu. Bahkan eme-em mereka tidak melihat pintu dinding halaman samping yang sudah tidak diselarak lagi. Dalam pada itu, seseorang mulai eme-em perhatikan bilik di gandok sebelah kiri. Ia tidak lagi mendengar Ni Buyut menangis. Akhirnya ia menjadi letih dan diam dengan sendirinya, berkata orang itu yang sudah menjadi jemuh minta agar Ni Buyut jangan menangis saja. Tetapi orang itu eme-emang tergelitik untuk melihat apakah yang sudah dilakukan oleh Ni Buyut. Apakah perempuan itu sudah tertidur atau masih duduk sambil mengusap air mutunya meskipun ia sudah tidak terisak lagi. Perlahan-lahan orang itu telah eme-em buka selarak pintu dari luar. Perlahan-lahan pula ia telah eme-em buka pintu itu. Tetapi orang itu terkejut ketika ia tidak melihat Ni Buyut di pembaringan. Dengan cepat ia meloncat masuk. Ternyata bilik itu telah kosong. Orang itu menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia sempat melihat-lihat keadaan bilik itu. Lampu eme-em minyak yang eme-emang tidak terlalu terang, tidak segera eme-em bantunya menemukan goresan pedang yang mengoiak dinding bambu rangkap itu. Namun akhirnya orang itu pun melihatnya. Dengan jantung Ye Ang berdebaran ia meloncat ke sudut bilik itu. Kemudian dengan serta emerta telah eme-em buka dinding yang terkoyak itu. Gila, orang itu hampir berteriak, setan manakah Ye Ang telah melakukan ini? Dengan tergesa-gesa ia berlari keluar. Ditemuinya dua. Orang bebahu Ye Ang telah eme-em buat sebuah rencana perlawanan terhadap kibuyut serta usahanya untuk mengurungi ibu yut, sehingga dengan demikian kibuyut tidak akan dapat menolak perintahnya. Apa dua orang bebahu itu pun hampir berteriak pula. Bagaimana hal itu dapat terjadi bertanya seorang di antara mereka dengan nada tinggi? Lihatlah, lihatlah sendiri. Dinding itu telah koyak, jawab orang Ye Ang berjaga-jaga di depan bilik ni ibu yut itu. Kedua orang itu hampir saja em meloncat ke gandok untuk melihat sendiri bilik Ye Ang dindingnya sudah koyak itu. Tetapi tiba-tiba seorang di antaranya berkata lantang, kita lihat kibuyut. Orang-orang itu pun kemudian justru telah berlari masuk ke ruang dalam. Seperti yang mereka duga, bilik kibuyut pun telah menjadi kosong. Gila, geram bebahu itu, apa kerja kita semuanya disini hi? Bagaimana em mungkin nih ibu yut dapat keluar tanpa diketahui oleh seorang pun? Jika dinding itu dikoyak dengan senjata, maka suaranya tentu akan dapat didengar. Yang lain justru terdiam. Mereka pun tidak em ngerti bagaimana hal itu telah terjadi. Kita terlalu yerekin bahwa kibuyut benar-benar telah menyerah. Tetapi agaknya kibuyut telah keluar lewat pintu belakang dan berusaha em ngoyak dinding gandok itu. Tentu saja kita semuanya tidak melihatnya, karena kita terlalu merendahkan ketegaran jiwa kibuyut. Ye Ang ternyata tidak mudah em ngalah itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya bebahu Ye Ang lain? Kita sudah terlanjur basah. Semisal orang menyeberang, kita sudah berada di tengah. Kembali basah, terus juga basah. Karena itu, kita akan terus berkata bebahu itu. Di mana kibuyut sekarang kira-kira bertanya seorang Ye Ang lain? Semuanya meniebar. Kita harus mencarinya. Jika mungkin menangkapnya dan M.M. bawanya kembali ke rumah ini. Geledah setiap rumah di Padukuhan Induk ini, berkata bebahu Ye Ang M.M. impin perlawanan terhadap kibuyut itu. Bagaimana dengan para pengawal bertanya Ye Ang lain lagi? Panggil pemimpin pengawal itu, jawab bebahu Ye Ang M.M. impin perlawanan itu, tetapi yang pasti, ada beberapa kelompok Ye Ang telah kita kuasai sepenuhnya, karena pimpinan kelompok sependapat dengan kita. Jadi bertanya bebahu yang seorang lagi. Semuanya harus disiapkan sejak sekarang. Kita akan menentukan sikap sebelum matahari terbit, jawab pemimpin dari gerakan itu. Demikianlah, beberapa orang telah meniebar, sementara yang lain M.M. manggil pemimpin pengawal serta M.M. merintahkan para pemimpin kelompok Ye Ang telah menyatakan diri membantu bebahu itu untuk bersiap. Pemimpin pengawal kabuyutan itu M.M. datang ke rumah kibuyut. Tetapi seperti yang pernah dikatakannya, mereka akan melakukan tugas apapun jika kibuyut M.M. merintahkannya. Aku telah M.M. bawa pertanda kuasa kibuyut, bentak bebahu Ye Ang M.M. bawa cincin kibuyut itu. Tetapi apa sulitnya sekarang M.M. beri aku kesempatan menemui kibuyut sejenak jawab pemimpin pengawal itu. Kibuyut sedang tidur nih enyak. Kesehatannya tidak baik. Karena itu, ia berpesan, tidak seorang pun dapat M.M. bangunkannya jika itu bukan atas kehendaknya sendiri, berkata bebahu itu. Jika demikian aku menunggu, jawab pemimpin pengawal itu. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawal itu terkejut, ia melihat beberapa orang pengawal telah berkumpul di halaman. Bahkan tidak hanya beberapa orang, tetapi akhirnya telah berkumpul tiga kelompok pengawal yang sudah menyatakan kesediaan mereka yang telah menentang kibuyut. Siapakah yang telah M.M. merintahkan mereka berkumpul desis pemimpin kelompok itu? Bebahu itu tertawa pendek. Dengan nada tinggi ia berkata, kau tidak M.M. punyai pilihan. Mereka telah lebih dahulu menyatakan kesediaan mereka. Tetapi aku belum mengeluarkan perintah apa-apa, geram pemimpin pengawal itu. Kau telah M. melakukan kesalahan anak muda, berkata. Bebahu itu, seharusnya kau tidak M. menjadi keras kepala. Kau tidak perlu menunggu kibuyut. Aku sudah M.M. bawa pertanda kuasanya. Sementara itu, para pengawal telah lebih dahulu melakukan perintahku daripada kau. Mereka baru sebagian kecil, berkata pemimpin pengawal itu, yang lain akan tetap M. mendengarkan perintahku. Kau tidak akan pernah sempat M.M. berikan perintah apa-apa. Bukankah kau akan menunggu kibuyut bangun, bertanya bebahu itu. Licik ternyata sangat licik. Di mana kibuyut sekarang desak pemimpin, pengawal itu. Karena kau sudah ada dalam tangan kami, M.A. kakau akan tahu apa yang telah terjadi. Kibuyut telah melarikan diri tanpa M.M. berikan pertanggungan jawab apa-apa, jawab bebahu itu. Kemana bertanya pengawal itu? Kami belum tahu. Tetapi setiap rumah sedang diperiksa. Padukuhan Indruk ini telah diketung oleh para pengawal dan orang-orang yang sependapat dengan kami. Ternyata jumlah kami cukup banyak. Yang lain M. menggeledah setiap rumah untuk menemukan kibuyut yang pengecut itu, geram bebahu itu. Pemimpin pengawal itu tidak menjawab. Ia melihat. Beberapa orang pengawal di halaman. Namun ternyata yang lain sedang M.M. asuki setiap halaman untuk mencari kibuyut. Namun selain beberapa kelompok pengawal bebahu itu M.M.ang telah M. mendapatkan banyak pengikut. Sebagian lagi justru orang-orang upahan. Pemimpin pengawal itu M.M.ang tidak dapat berbuat apa-apa. Dua orang yang belum dikenalnya selalu mengamatinya. Pemimpin pengawal itu menyadari bahwa kedua orang itu tentu orang-orang upahan. Karena bebahu itu mengharapkan dapat mengambil uang yang cukup banyak dari rumah kibekel, maka ia sudah berani menjanjikan upah kepada orang-orang upahan itu. Padukuhan Indruk itu M.M.ang menjadi sibuk. Orang-orang yang tidurni enyak telah terbangun. Rumah-rumah telah digeledah, barangkali ada yang telah M.N.I.M. bunyikan kibuyut. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak M.N.M.U. kan kibuyut dan N.I.I.B.I.U.T. yang telah melarikan diri, sehingga orang-orang yang mencarinya telah mengambil kesimpulan bahwa keduanya tentu telah keluar dari kabuyutan itu dan berada di rumah kibekel. Aku tidak peduli, berkata bebahu Yeang M.N.Tan kibuyut itu, kita akan menentukan satu sikapi yang tegas. Kita harus segera bergerak, desis bebahu Yeang. Seorang lagi, panggil semua orang Yeang ikut menentukan langkah ini, berkata bebahu Yeang M.M.impin perlawanan itu. Ternyata orang-orang yang sudah M.R. rasa terlanjur melakukan perlawanan itu tidak mau melangkah mundur. Pemimpin pengawal yang tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan setiap perintah Yeang tidak diberikan oleh kibekel telah dijerumuskannya ke dalam sebuah bilik Yeang sempit di bawah pengawasan yang kuat agar orang itu tidak sempat lagi melarikan diri seperti kibuyut. Kita harus bergerak tanpa M.N. nunggu matahari terbit. Berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang upahan itu, jika anak-anak muda sempat menyadari apa yang terjadi, selain yang sudah M.M. menjadi hambatan. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita M.M. punya alasan. Kita mencari kibekel untuk diajak kembali ke kabuyutan. Siapa yang merintangi niat itu akan berhadapan dengan kekuatan kami. Kami bahkan dapat menuduh kibekel menculik kibayut jika kibuyut ada di sana. Demikianlah, beberapa kelompok orang pun segera bersiap. Sebelum fajar mereka M.M. sudah bergerak menuju ke rumah kibayut. Mereka sudah siap untuk menuduh kibayut telah M. menculik kibayut. Jika kibayut M.M. bantah, maka mereka dapat menganggap bahwa kibayut M.M. berikan keterangan di bawah ancaman. Pokoknya kita harus M.M. bawa uang itu seluruhnya, berkata Bebahu Yeang melakukan perlawanan itu. Juga benda-benda berharga Yeang ada di tangan anak-anak muda yang ternyata M.M. M.M. meruntuhkan bela es kasihan nenek tua itu. Mereka M.M. bawa masing-em asing senjata yang sangat berharga. Bahkan kedua anak muda Yeang disebut sebagai penasehat kibayut itu masing-em asing M.M. miliki pedang yang berhulu emas bertatahkan permata. Apa kedua pedang itu juga P.M. merian nenek tua itu bertanya pemimpin dari orang-orang upahan itu, sebab aku sudah pernah mendengar tentang sepasang pedang yang sangat ditakuti oleh siapapun juga, yang berhulu M.A.S. dan bertatahkan permata. Dari manapun atau dari siapapun, benda-benda berharga itu akan kita rampas. Akhirnya rumah itu pun akan menjadi M.M. milik kita. Kita dapat M. menjualnya dengan harga yang mahal kepada orang-orang kaya dari manapun juga yang berminat. Pemimpin dari orang-orang upahan itu mengangguk-angguk. Orang-orang upahan itu sama sekali tidak peduli apapun juga selain upah Yeang akan mereka terima. Atau bahkan mereka pun sempat emengangan-angankan, bahwa mereka akan sempat pula singgah di rumah orang-orang kaya jika kekacauan telah terjadi. Mengambil apa saja yang dapat mereka ambil. Jika tidak semua di antara mereka sempat melakukannya, maka mereka telah menunjuk empat orang yang secara khusus akan melakukannya. Dengan demikian mereka akan memperoleh tambahan atas upah yang dijanjikan atas mereka. Seperti Yeang mereka rencanakan, maka menjelang matahari terbit sekelompok orang-orang upahan, orang-orang yang sependapat dengan bebahu Yeang M. menentang kibuyut itu serta beberapa kelompok pengawal telah meninggalkan padukuhan induk. Mereka sudah tidak emeng punyai pertimbangan lain, kecuali eme merampas uang dan apa saja yang dapat mereka ambil dari kibukul dan apa saja yang masih tersisa di rumah itu. Sementara itu, di padukuhan Yeang masih termasuk. Lingkungan kabuyutan yang eme menjadi sasaran dari sepasukan kecil orang-orang dari padukuhan induk itu pun sudah berjaga-jaga. Sejak kibuyut datang ke rumah kibukul, maka semua persiapan sudah dimatangkan. Meskipun kibuyut dan Niibayut kemudian dipersilahkan untuk beristirahat, namun pengawasan telah dilakukan jika orang-orang dari padukuhan induk mengambil jalan kekerasan. Sebenarnya lah, maka kedua orang Yeang bertugas mengawasi keadaan telah melihat dalam keremangan pagi, iring-iringan menuju ke gerbang padukuhan mereka. Dengan cepat mereka eme mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang dari padukuhan induk Yeang datang untuk melakukan langkah terakhir yang sudah diperhitungkan lebih dahulu. Kekerasan. Kedua orang pengawas itu pun segera berlari memasuki pintu gerbang. Seorang di antara mereka telah berhenti di gardu Yeang masih ditunggui oleh beberapa orang anak muda. Sedangkan Yeang lain berlari langsung ke rumah Ki Bekel. Ki Bekel memang sempat eme mengbangunkan Ki Buyut. Dengan suara Yeang bergetar menahan gejolak perasaannya, Ki Bekel minta izin untuk eme buni ikan kentongan. Kita akan menganggap mereka sebagai perampok-perampok Yeang harus diperlakukan sebagai perampok pula Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Tetapi Ki Buyut masih berkeberatan. Katanya, kita pergi ke pintu gerbang. Mudah-mudahan kita mendapatkan penelesaian yang lebih baik dari berkelahi. Mereka sudah siap melakukannya, jawab Ki Bekel. Kita pun bersiap-siap. Tetapi tidak usah dengan isyarat. Kentongan lebih dahulu. Jika kita sudah eme ukul kentonang, maka kita tidak akan dapat eme nemukan kemungkinan lain kecuali berkelahi, berkata Ki Buyut. Ki Bekel tidak dapat eme bantah. Ia pun kemudian mengantar Ki Buyut ke rekol padukuhan. Namun sementara itu, anak-anak muda yang berada di rumah Ki Bekel telah menebar eme beritahukan bahwa orang-orang dari padukuhan induk telah datang. Dua orang di antara Mereka telah berlari-lari ke rumah nenek tua itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera dihubungi. Keduanya telah eme inta Mahisa Semu dan Wancilan untuk menjaga nenek tua itu bersama Mahisa Amping. Anak-anak muda yang berjaga-jaga di rumah nenek tua itu pun telah berlari-lari pula bersama-sama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke regol padukuhan. Dua di antara anak-anak muda itu diminta tinggal bersama Mahisa Semu dan Wancilan, sementara empat orang pengawal yang ada di rumah itu telah ikut pula pergi ke regol untuk eme melihat apa yang terjadi. Kedua adik bebahu padukuhan itu, yang telah eme mendapat kepercayaan untuk eme impin anak-anak muda sebaikannya telah berada di regol pula. Bahkan ternyata bukan hanya anak-anak yang telah bersiap, tetapi juga orang-orang yang telah berkeluarga dan beranak. Mereka yang merasa masih mampu melawan, telah pergi ke regol halaman. Ki buyut, ki bekal para bebahu dan para pengawal yeang, telah berada di padukuhan itu telah keluar dari regol padukuhan. Mereka berniat menerima orang-orang padukuhan induk dan jika berhasil mencegah eme mereka melakukan kekerasan. Sementara itu, Mahisa Murti Tian Mahisa Pukat telah eme misahkan diri. Mereka berdiri di sisi sebelah eme ni ebelah dari ki bekal yang eme mendampingi ki buyut. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah menjadi semakin dekat. Ternyata langit pun telah menjadi terang, sehingga kedua belah pihak dapat saling melihat dengan jelas. Bebau yang menentang ki buyut itu berdiri di paling depan dari para pengikutnya. Sambil bertolak pinggang, ia pun kemudian berdiri beberapa langkah di hadapan ki bekal dengan eme memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk berhenti. Ki bekal, berkata bebahu itu dengan serta merta, kau ternyata sangat licik. Kenapa kau culik ki buyut? Ki buyut ada di sini. Bertanyalah sendiri kepadanya. Jawab ki bekal. Kau tentu eme eme akai kerus sebagaimana kau lakukan atas nenek tua itu. Jawaban ki buyut telah kau persiapkan dengan ancaman. Apalagi justru nyi buyut tidak ada di rumahnya, maka kami berpendapat bahwa ni ibu yu telahkah sembunyikan sebagai taruhan jika ki buyut ingkar, berkata bebahu itu. Tetapi agaknya ki bekal sudah menduga, bahwa bebahu itu tentu akan menuduhnya berbuat demikian. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, hi, kisana. Kenapa kau tidak dapat eme eme buat tuduhan yang lain yang barangkali lebih eme yakinkan? Kau selalu mengatakan bahwa seseorang telah terpaksa mengatakan karena tekanan dan ancaman. Sekarang, kau juga mengatakan demikian terhadap ki buyut, sementara ki buyut itu ada di hadapan kita. Wajah orang itu menjadi eme erah. Ki buyut pun ternyata telah eme mentertawakannya. Bahkan ki buyut itu pun berkata, kau menganggap. Kami semua kanak-kanak yang belum eme miliki penalaran yang eme apan. Sekarang, katakan saja dengan berterus terang. Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Jika kau ingin eme bunuhku, maka persoalannya akan cepat selesai, karena aku tidak kau akan melawan. Jika dengan demikian, maka persoalannya selesai, maka aku kira aku harus bersedia mengalami kematian itu. Tetapi Ki Bekel pun kemudian berkata, begitu mudahnya. Jika ia ingin eme bunuh ki buyut, maka sudah tentu itu hanya sasaran antara. Sasaran yang sebenarnya tentu bukan sekedar kematian ki buyut. Karena itu, kematian itu adalah kematian sia-sia. Sebaiknya kita bersikap tegas. Orang itu sudah melawan ki buyut. Ki buyut harus berbuat selaiaknya sebagai seorang pemimpin. Nah, berkata bebahu itu, bukankah benar ye ang aku katakan, bahwa kaulah ye ang telah eme nyusun jawaban yang harus diucapkan oleh ki buyut. Persetan kau, geram Ki Bekel yang telah kehilangan kesabaran, sekarang kau mau apa? Seandainya ye ang kau tuduhkan itu benar, ki bekel hampir berteriak. Ki buyut mengerutkan keningnya. Ia melihat kedua belah pihak telah bersiap untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan kekerasan. Karena itu, maka ki buyut itu pun berkata, apakah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh daripada kekerasan? Bertanyalah kepada bebahu kabuyutan itu, jawab Ki Bekel. Ki buyut pun eme nyadari, bahwa persoalannya eme memang bersumber pada tingkah laku bebahu itu. Karena itu, emak sifat kepemimpinan ki buyut pun telah tumbuh kembali meskipun sifat itu kadang-kadang eme memang goyah. Karena itu, maka ki buyut itu pun kemudian berkata, Sudahlah. Sebaiknya kau tidak usah berputar-putar. Kita semuanya sudah mengetahui persoalan yang kita hadapi. Kau ingin merampas rumah dan hasil penjualan benda-benda berharga itu, meskipun alasanmu untukkah serahkan kepada kabuyutan. Untuk itu kau telah menempuh segala kera, termasuk kera yang kau lakukan sekarang ini. Tetapi seandainya kau berhasil, apakah kau sudah eme-em perhitungkan berapa orang korban yang akan jatuh? Apakah jiwa yang kau korbankan itu akan senilai dengan harta benda yang kau inginkan itu? Bebahu itu eme ngerutkan keningnya. Sementara ki buyut berkata selanjutnya, Jika aku mengatakan bahwa jiwaku akan aku serahkan apabila itu dapat menelesaikan persoalan sebenarnya tidak lebih dari satu ungkapan, bahwa aku mau berbuat dan eme ngorbankan apa saja asal kalian tidak saling bertempur untuk eme-em perebutkan harta yang kau anggap eme miliki nilai yang lebih tinggi dari jiwa yang akan menjadi korban. Katakan hal itu kepada ki bekel, geram bebahu itu. Jika ia eme nirahkan semuanya, maka segalanya akan selesai. Ki bekel harus menghargai jiwa yang akan eme menjadi korban karena sifatnya yang keras kepala itu, jauh lebih tinggi dari harta yang dipertahankannya. Yang kami lakukan bukan sekedar nilai harta benda itu sendiri, berkata ki bekel, tetapi kami eme-em pertahankan hak kami. Kami eme-em pertahankan eme menurut keyakinan kami, karena kalian telah berusaha melanggar hak kami serta keyakinan kami itu. Bahkan kalian telah eme melawan keputusan tertinggi dari kabuyutan ini dan kalian pun telah eme melakukan perlawanan jasmaniah pula dengan menangkap ki buyut dan nyibuyut. Bebahu itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian pemimpin dari orang-orang upahan ye ang mencari kesempatan untuk merampok ke rumah orang-orang ke adi padukuhan itu berkata dengan lantang, tidak ada care terbaik untuk menyelesaikan persoalan selain mengambil kembali ki buyut, aku bukan benda mati, berkata ki buyut. Persoalan. Yang sudah jelas ini tidak dapat lagi diputar balikan. Jika demikian, maka eme-emang tidak ada jalan lain untuk eme-em buat penelesaian selain dengan kekerasan. Jika semuanya eme-emang sudah tahu akan maksud kedatangan kami, terserah kepada kalian, apakah kalian ingin eme mencegah pertumpahan darah dengan eme menuhi keinginan kami atau tidak, berkata bebahu itu. Ki Bekel pun kemudian berkata kepada ki buyut. Nampaknya eme-emang tidak ada jalan lain ki buyut. Ya, mereka eme-emang sudah kehilangan penalarannya, sehingga mereka eme-em milih jalan kekerasan. Jalan yang seharusnya dijauhi sejauh-jauhnya, berkata ki buyut, namun sudah tentu bahwa ki bekel tidak dapat berbuat lain daripada eme-em bela diri. Ki bekel mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia pun berkata kepada dua orang di antara pengawal kabu yutan yang ada di sebelahnya, tolong, singkirkan ki buyut. Nampaknya ada beberapa orang pengawal yang terpengaruh oleh bebahu itu. Tetapi aku tidak melihat pemimpin pengawal kabu yutan, jawab salah seorang di antara para pengawal itu. Ki bekel mengangguk-angguk. Katanya, mudah. Mudahan pemimpin pengawal itu tidak terpengaruh oleh mereka yang sesat itu. Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bergumam, kita tidak tahu suasana yang sekarang menyelinguti padukuhan induk. Tetapi menurut pendapatku, pemimpin kami bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh sikap yang sesat sebagaimana dilakukan oleh kedua orang bebahu itu serta beberapa orang kawan-kawannya. Meskipun mereka berhasil menghasut sebagian dari pengawal, tetapi aku. Kira pimpinan kami tidak akan terseret oleh arus yang kaotor itu. Ki bekel tidak bertanya lagi. Pengawal itu pun kemudian telah emembawa ki buyut masuk regol padukuhan bersama seorang kawannya. Sementara itu, dua orang yang lain telah bergabung dengan anak-anak muda padukuhan itu. Namun selagi ki buyut masih berada di belakang regol, terdengar beberapa orang berteriak, bukankah itu PM impin pengawal? Semua orang eme emadang ke arah lima orang yang berlari-lari lewat pematang langsung menuju ke regol padukuhan dan menghindari orang-orang yang siap untuk menyerang padukuhan itu. Anak itu, desis ki buyut yang kemudian telah melangkah kembali ke regol, bagaimana sikapmu? Aku tetap pada sikapku. Aku akan melakukan perintah. Hanya dari ki buyut, jawab pemimpin pengawal itu. Bebau yeang eme melawan ki buyut itu eme menjadi berdebar-debar. Sementara pemimpin pengawal itu berkata sambil menunjuk bebahu itu, aku telah ditangkapnya. Tetapi aku sempat melarikan diri dan sebagaimana kalian lihat, aku berada di sini sekarang siap melakukan perintah ki buyut. Seang, aku tidak eme mempunyai waktu untuk mengumpulkan para pengawal. Tetapi bebahu itu berteriak, kau tidak usah eme membual. Sekarang kita akan eme nilesaikan semuanya sampai tuntas. Baik, berkata pengawal itu, bersama-sama kekuatan dari padukuhan ini, maka kami akan menghadapi kekuatanmu serta orang-orang upahan itu, karena aku tahu, kau telah bertumpu pada kekuatan orang-orang upahan itu. Persetan, geram bebahu itu, sebagaimana kau lihat, para pengawal sudah tidak lagi patuh kepadamu. Tetapi mereka telah eme membenarkan sikapku. Cukup, teriaki bekel, sekarang kau mau apa. Kau hanya akan menakut-nakuti anak-anak yang sudah saatnya menggembalakan kambingnya. Pemimpin orang upahan itu pun berteriak pula, sekarang. Sekarang. Ketika orang-orang itu mulai bergerak, makamah Isamurti menjadi semakin berdebar-debar, ia tidak sampai hati melihat pertempuran yang bakal terjadi antara para penghuni kabuyutan itu. Ia eme rasa bahwa persoalannya timbul karena rumah dan benda-benda berharga milik nenek tua itu. Dengan demikian, maka jika jatuh ke orban, maka nenek tua itu tentu akan merasa bersalah. Seakan-akan korban yang dituntut oleh kekuatan hitam itu tidak saja terbatas keluarga nenek itu sendiri. Tetapi kekuatan hitam itu masih juga mencengkam dan merenggut nyawa orang-orang padukuhan dan bahkan orang-orang kabuyutan itu. Karena itu, MAK Ia pun telah eme mendekati Mah Isap Pukat dan berbisik di telinganya. Ternyata Mah Isap Pukat mengerti maksud Mah Isamurti itu. Karena itu, selagi orang-orang upahan itu bergerak mendahului bebahu yang menentang kibuyut serta para pengikutnya, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pun telah meloncat ke depan. Dengan nada tinggi Mah Isamurti berkata, Tunggu. Jadi kalian benar-benar akan bertempur? Ya, jawab pemimpin orang-orang upahan itu. Tetapi Mah Isamurti menyahut, aku tidak bertanya kepadamu. Aku bertanya kepada bebahu kabuyutan yang menentang kebijaksanaan kibuyut itu. Persetan, geram bebahu itu, semua orang yang menentang sikapku akan aku hancurkan. Termasuk kibekal dan kibuyut. Sekali lagi aku minta, urungkan pertempuran ini. Jiwa yang jatuh tidak akan seimbang dengan harta yang kalian perebutkan. Apalagi harta itu didapat karena pengaruh ilmu hitam ye angka emudian telah emrenggute jiwa seluruh keluarga nenek tua itu. Nah, apakah korban jiwa itu masih belum cukup, sehingga kalian masih akan emmenambahkannya lagi persembahan bagi kekuatan hitam itu? Sebenarnya lah, langsung atau tidak langsung kematian ye angka akan terjadi adalah satu persembahan bagi kekuatan hitam itu. Meskipun kekuatan hitam yang tidak sama, tetapi sama SMA bersumber pada kekelaman, berkata Mahisa Murti. Tutup mulutmu, teriak pemimpin orang-orang upahan yang sudah siap emrengpok ke rumah orang-orang kaya jika benar-benar terjadi kekalutan di padukuhan itu. Dengan lantang pemimpin itu telah emrengberikan sekali lagi, sekarang, cepat lakukan sekarang. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap. Demikian mereka mulai bergerak dan menebar meloncati parit dan turun ke sawah, Mahisa Murti berbisik, kau erobohkan pohon GM itu. Aku akan emmecahkan batu padas di seberang jalan ye ang berhadapan dengan pohon gayam itu. Sebenarnya lah, ketika orang-orang upahan itu mulai melangkah maju, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah siap menghentikan emreka. Keduanya em memang sengaja ingin menunjukkan kelebihan mereka dari kebanyakan orang, justru untuk mencegah agar tidak terjadi pertempuran. Khususnya orang-orang padukuhan itu. Para pengawal yang terpengaruh oleh bebahu itu serta orang-orang lain ye ang telah terbujuk oleh janji-janji yang emme berikan harapan telah emme benturkan kekuatan-kekuatan yang ada di kabuyutan itu. Mereka akan bertemur satu dengan ye ang lain. Karena itu, apapun ye ang akan dilakukan, maka pertempuran itu emme memang harus dicegah. Karena itu, ketika orang-orang upahan ye ang berniat untuk emme buat kekacauan agar mereka mendapat kesempatan untuk emme rampok itu mulai bergerak, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menentukan sasaran mereka masing-em asing. Dengan mengerahkan segenap kemempuan mereka, maka keduanya telah mengangkat tangan mereka dengan telapak tangan terbuka em menghadap kesasaran. Kemudian menghentakkan tangannya untuk melepaskan ilmunya yang jarang ada duanya. Demikianlah, maka dua kekuatan ilmu yang dasyat telah meluncur ke sasaran masing-masing. Sebatang pohon gayam dan sebongkah batu padas. Sejenak kemudian, sasaran kedua orang anak muda itu bagaikan telah meledak. Pohon gayam itu pun telah berderak. Patah dan roboh emme ini hilang jalan. Sementara itu batu padas yang sebongkah itu pecah berserakan emme menghambur di sekitarnya. Semua orang terkejut melihat kenyataan yeang tidak pernah mereka beyangkan sebelumnya itu. Kedua anak muda itu tanpa menentuh dengan tangannya, telah mampu merobohkan sebatang pohon gayam dan emme menghancurkan sebongkah batu padas. Orang-orang upahan yeang merasa dirinya emme miliki kemampuan yang tidak terlawan itu melangkah mundur. Mereka yeang sudah berharap untuk emme menguasai seluruh kekai AAN yang ada di padukuhan itu, harus berpikir ulang seribu kali lagi. Kemampuan anak-anak muda itu benar-benar kemampuan yang bermimpi pun tidak diduganya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri pada jarak beberapa langkah sambil bertolak pinggang. Dengan lantang Mahisa Murti berkata, nah, marilah. Siapakah di antara kalian yang ingin aku lumatkan menjadi debu? Aku sudah kehabisan kesabaran. Bibirku rasa-rasanya telah menjadi setebal tumik di kaki karena aku terlalu banyak terbicara. Tetapi kalian tidak mau em mendengarkan. Kalian telah diburu oleh pamrih yeang gila sehingga kalian sampai hati mengorbankan persaudaraan di antara orang-orang sekabuyutan. Apalagi kalian telah emme manggil kekuatan lain yang emme punyai pamrih tersendiri. Yang dengan sengaja telah berniat emme buat kekacauan di padukuhan kalian, karena hanya dengan kekacauan itu mereka akan mendapat keuntungan yeang sebesar-besarnya. Tidak seorang pun yang emme menjawab. Bebau yeang menentang kibuyut itu pun emme menjadi bingung. Namun emme mereka pun sadar, bahwa kekuatan emme mereka tidak akan mampu melawan kekuatan yang ada di padukuhan itu. Ilmu kedua orang anak muda yang ngegirisi itu sudah akan mampu emme musnahkan sebagian dari mereka, sementara itu orang-orang padukuhan itu terutama anak-anak mudanya telah bersiap pula untuk melawan. Dengan demikian maka bagi emme mereka tentu tidak akan ada harapan lagi untuk emme menangkan pertempuran itu. Bahkan untuk emme asuki padukuhan itu pun tentu terasa sangat sulit. Di balik dinding padukuhan itu, kekuatan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu tentu sudah siap menerima mereka seandainya mereka emme manjat dinding. Bahkan jika kekuatan ilmu kedua anak muda itu emme nyambar mereka, maka tubuh mereka akan berserakan seperti sebongkah batu padas itu. Dalam kebingungan itu, maka terdengar Mah Isamurti berkata kepada kibuyut, Marilah kibuyut. Silahkan bertanya kepada mereka, apakah mereka masih akan meneruskan niatnya atau tidak. Jika mereka ingin meneruskan niatnya, berarti mereka sempai hati menghancurkan saudara-saudaranya sendiri. Jika demikian maka kita di sini pun akan melakukan hal yang sama atas mereka tanpa belas kasihan. Kibuyut termangu emangu sejenak. Namun kemudian, diantar oleh Kibyut keduanya melangkah maju. Berbicaralah dengan mereka Kibyut, emintamah Isamurti. Kibyut masih merasa ragu. Namun Kibyut mendesaknya, Kibyut harus bersikap sebagai seorang pemimpin. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Yang pertama-tama diucapkan adalah, kembalikan cincin itu. Bebahu yang telah merampas cincin tanda kuasa Kibuyut termangu emangu. Namun Mah Isap Buka telah mengulanginya. Kembalikan cincin itu, atau kawakan menjadi nebu. Bebahu itu emang-emang tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian melangkah maju, melangkai batang pohon genem yang roboh langsung mendekati Kibyut. Serahkan cincin itu, geram Mah Isap Buka. Ketika bebahu itu menirahkan cincin di tangannya, maka yang em menerimannya adalah Mah Isap Buka. Kemudian baru menyerahkannya kepada Kibyut. Kibyut menyadari sikap hati-hati anak muda itu. Bebahu itu tentu orang yang sangat licik, yang akan dapat. Em manfaatkan kesempatan apapun untuk mencapai maksudnya. Tetapi ia pun kemudian telah berdesis, kami tidak akan berani berbuat apa-apa lagi. Kibyut menarik nafas dalam-dalam. Sambil em emakai cincinnya maka Kibyut pun kemudian berkata, Kini aku telah em menjadi lengkap kembali. Cincin itu tidak berarti apa-apa, berkata Mah Isap Buka. Tetapi jika itu em em pengaruhi kemantapan perasaan Kibyut, maka ini Kibyut tentu menjadi utuh kembali sebagai seorang buyut. Kibyut menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara lantang Kibyut pun kemudian berkata, Kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Tetapi orang-orang upahan itu harus mendapat peringatan keras. Jika em mereka benar-benar berani em mengganggu ketenangan kabuyutan ini, maka em mereka akan berhadapan dengan seluruh kabuyutan yang ada, Kibyut pun berhenti sejenak, lalu, tentang para pengawal, mereka akan aku serahkan kepada para pemimpin pengawal. Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah berdiri di sebelah Kibyut. Dipandanginya para pengawal yang berdiri termangu emangu. Kemudian pemimpin pengawal itu pun berkata dengan nada berat, Kalian telah em membuat aku berprihatin. Meskipun kita bukan sepasukan prajurit, tetapi kita em me merlukan ikatan IE angkuat untuk menunaikan tugas-tugas kita. Tetapi kalian sudah em melanggar paugeran seorang pengawal. Karena itu, maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh. Kalian meninggalkan kedudukan kalian sebagai pengawal atau aku yang harus pergi. Tidak seorang pun yang em me nyaut. Suasana di depan regol padukuhan itu menjadi hening. Namun dalam keadaan yang demikian, maka setiap orang dapat melihat ke dalam diri mereka masing-em asing, apa yang telah em mereka lakukan. Bahkan orang-orang upahan itu pun telah tersentuh pula perasaan mereka. Anak-anak muda yang mampu merobohkan sebatang pohon gayam dan em me me cahkan sebongkah batu padas itu tentu beri lembu sangat tinggi. Mereka akan dapat em bunuh semua orang yang melakukan perlawanan terhadap kibuyut itu. Tetapi keduanya tidak em melakukannya. Keduanya em menunjukkan kemampuan em mereka sekedar untuk mencegah benturan kekerasan antara orang-orang sekabuyutan. Agaknya em mereka tidak akan em ini ombongkan dirinya jika mereka tidak em rasa bertanggung jawab atas perselisihan yang sedang terjadi itu, berkata pemimpin orang-orang upahan itu dalam hatinya. Dalam pada itu, maka pemimpin pengawal yang juga masih muda itu mengatakan, Jika masih ada sisa-sisa kesetiaan kalian kepada kampung halaman, maka aku em minta para pengawal pulang. Nanti sore kita ketemu, dan kita akan menentukan siapa yang akan menyingkir. Dengan sikap kalian itu, maka di antara kita sudah tidak ada lagi ikatan apapun juga. Para pengawal termangu em mangu sejenak. Beberapa orang em menjadi kebingungan. Tetapi ketika seorang di antara mereka mulai bergerak meninggalkan tempat itu, maka yang lain pun telah mengikutinya. Sebuah iring-iringan kecil kemudian meninggalkan padukuhan itu kembali ke padukuhan induk, karena hampir semua pengawal tinggal di padukuhan induk. Hanya ada satu-dua orang saja yang tinggal di padukuhan-padukuhan terdekat dan padukuhan induk. Justru pengawal yang em ini retai pemimpin pengawal itu tidak datang dari padukuhan induk. Ki Buyut melihat anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok pengawal kabuyutan telah meninggalkan tempat itu, Ia pun kemudian berkata, Nah, aku sekarang ingin mendengar sikap dari kedua orang bebahu yang selama ini aku percaya untuk ikut em-em bina kesejahteraan kabuyutan ini. Bebahu yang menentang Ki Buyut itu termangu-mangu. Namun ia em memang sudah tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi ia masih belum melakukan sesuatu, ia masih berdiri termangu-em-mangu. Tetapi kawannya, bebahu yang seorang lagi, tiba-tiba saja telah berlari dan berjongkok di hadapan Ki Buyut sambil berkata dengan suara serak, Ki Buyut, aku em mohon ampun. Aku telah terbujuk oleh kesesatan dan em menentang Ki Buyut. Tetapi sudah tentu itu satu kehilafan. Dan kau akan menunjukkan kemudian, bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Ki Buyut termangu-mangu. Dipandanginya bebahu yang seorang lagi, yang masih berdiri tegak di tempatnya. Bagaimana dengan sikapmu bertanya Ki Buyut? Suasana em memang menjadi tegang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi tegang pula. Agaknya bebahu yang seorang itu, em meskipun sudah em-em nyatakan tidak akan berani berbuat sesuatu, namun ia tidak mau menyatakan peniesalannya. Bahkan kemudian, ia pun berkata, Ki Buyut, aku sudah bersalah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi untuk itu aku sudah siapai menjalani hukuman. Persetan kau, geram Ki Bekel, kau menentang kekuasaan Ki Buyut. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi, geram bebahu itu. Atau kau ingin menunjukkan bahwa kau em-em miliki kelebihan? Baik. Kau tidak usah mencoba melawan anak-anak muda itu. Tetapi kau dapat melawan aku dalam perang tanding, berkata Ki Bekel. Kau bukan apa-apa bagiku, jawab bebahu itu. Jadi maksudmu aku bertanya Ki Bekel. Bebahu itu em menjadi tegang. Dipandanginya Ki Buyut sejenak dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang berat bebahu itu menjawab, Ya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahkan pemimpin pengawal dan orang-orang yang ada di sekitarnya terkejut. Dengan sigapnya pemimpin pengawal itu melangkah maju sambil berkata, Selama aku masih ada. Kau tidak akan dapat mengganggu Ki Buyut dengan care apapun juga. Aku sudah mengira, jawab bebahu itu, namun aku pun sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dibunuh pun aku akan menyerah. Jadi apa maksudmu bertanya pemimpin pengawal? Itu. Masalahnya adalah masalah pribadi, jawab bebahu itu. Bagus, potong Ki Buyut. Juga kau menganggap bahwa perbedaan sikap kita tentang larisan nenek itu sebagai sikap pribadi, Maka aku pun akan menanggapinya secara pribadi. Aku terima tantangannya. Ki Buyut, potong pemimpin pengawal itu. Terima kasih, berkata Ki Buyut kepada pemimpin pengawal itu, Kau terlalu baik selama ini. Tetapi biarlah sekali-sekali aku melakukannya atas namaku sendiri. Tetapi orang itu sangat licik, berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi Ki Buyut justru tersenium. Katanya, aku tahu. Ia ingin menunjukkan harga dirinya dalam kesempatan terakhir. Jika ia berhasil MM bunuhku, sebelum merang itu kalian hukum, maka ia akan MM punya kebanggaan terakhir. Wajah pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Katanya, tetapi kita semuanya akan terlambat. Ki Buyut menggeleng. Katanya, tidak. Segala galangnya tidak tergantung kepada aku. Ada atau tidak ada aku, segalanya akan berjalan seperti biasa. Pemimpin pengawal itu MM memang menjadi cemas. Tetapi jika dua orang laki-laki telah MM utuskan untuk melakukan perang tanding, maka tidak seorang pun yang akan dapat mencampurinya. Demikianlah, maka Ki Buyut pun telah melangkah maju. Ia telah bersiap-siap em menghadapi bebahu itu sambil berkata, Marilah, kita selesaikan persoalan kita secara pribadi. Namun dalam pada itu, ketika orang-orang upahan Iye Ang masih termangu-emangu itu mulai bergerak, Mah Isamurti sempat berteriak, Jangan bergerak. Aku dapat MM bunuh kalian semuanya dari tempat aku berdiri ini. Orang-orang itu pun tersadar, bahwa Mah Isamurti bukannya sekedar MM bual. Tetapi ia benar-benar akan dapat melumatkan mereka jika mereka melanggar ketentuannya itu. Karena itu, maka tidak seorang pun yang kemudian berani beranjak dari tempatnya. Sementara itu, Ki Buyut dan bebahu itu pun sudah berhadapan. Keduanya telah bersiap untuk melakukan perang tanding. Keduanya, bahkan orang-orang Iye Ang ada di sekitarnya itu pun mengerti bahwa perang tanding itu tidak ada batasnya sama sekali, kapan M mereka akan menyelesaikannya. Bahkan perang tanding itu akan dapat berakhir dengan kematian. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian telah berdiri berseberangan. Pemimpin pengawal itu pun telah melangkah M mendekat. Demikian pula beberapa pengawal yang lain, serta Ki Bekel dan beberapa orang bebahu padukuhan. Beberapa saat KM Udian, bebahu yang menentang Ki Buyut itu mulai M menggerakkan tangannya sambil berdesis, ternyata K seorang Iye Ang bodoh sekali Ki Bayut. Kau mendapat kesempatan untuk M-M bunuhku. Tetapi kau telah terpancing karena kau tidak mau tersinggung harga dirimu. Kau telah bertekad untuk M-M ngorbankan nyawamu untuk M-M pertahankan wibawamu. Kau salah, jawab Ki Buyut. Aku sama sekali tidak berniat untuk M-M pertahankan apapun juga. Bukan harga diri, bukan kewibawaan dan bukan apa-apa. Tetapi sudah lama aku tidak berkelahi. Sejak aku pulang dari pengembaraanku karena aku dipanggil oleh ayahku dan kemudian menggantikan kedudukannya, rasa-rasanya aku kurang sekali berlatih dan M-M ngeterapkan ilmuku. Tetapi kau tentu tahu, bahwa akulah Iye Ang telah M menangkap gegeduk kali luk tapat. Aku pula yang telah mengamankan kabuyutan dari gangguan perampok Iye Ang bersarang di G.O.A. Cunduk. Namun itu sudah cukup lama terjadi. Setelah itu, aku M-Mang hampir tidak pernah M melakukan apa-apa lagi. Kabuyutan ini terlalu tenang dan damai. Baru kemudian ketika warisan nenek itu sangat menarik, terjadi hal seperti ini. Wajah bebahu itu beterut. Ia M-Mang teringat bahwa kibuyut itu M-Mang memiliki kemampuan. Tetapi sikapnya yang seakan-akan terlalu lemah dan G.O.A. itu, telah mengaburkan ingatan bebahu itu-itu tentang kemampuannya. Meskipun demikian bebahu itu pun merasa dirinya M-M miliki kemampuan. Karena itu, maka ia pun K.M. Udian telah menggeram, itukah karamu M-M perlemah ketahanan lawanmu? Tidak. Sekali-sekali tidak, jawab kibuyut. Namun bebahu itu tidak berbicara lagi. Ia pun telah meloncat meniarang kibuyut dengan juluran tangannya mengarah ke dada. Namun ternyata kibayut pun cukup tangkas. Dengan cepat pula ia bergeser menyamping. Namun tiba-tiba saja kakinya telah terjulur M-M balas serangan itu dengan serangan pula. Bebahu Yeang melawannya itu terkejut. Namun ia sempat meloncat menghindarinya pula. Adalah di luar dugaan semua orang. Bahkan bebahu itu sendiri juga tidak menduga, bahwa kibayut Yeang tidak sempat mengenainya itu tertawa sambil berkata, Kau tangkas juga. Kau mampu menghindari seranganku yang pertama. Bebahu itu termangu-emangu sejenak. Dengan geram ia menyahut, kau menghina aku kibayut. Tidak. Aku justru mengagum imu. Tetapi jangan. Berharap untuk dapat menghindari serangan-serangan selanjutnya, berkata kibayut pula. Kau mencoba menakut-nakutiku, geram bebahu itu pula, dengan keri yang licik itu kau berusaha M-M menangkan perang tanding ini. Tetapi dengan sikap yang M-E-Y akinkan kibayut berkata, Sudahlah. Kita akan M-M buktikannya. Bebahu itu M-M memang tidak berbicara lagi. Tetapi ia pun. Segera bersiap untuk menierang. Demikianlah, beberapa saat kemudian, pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin garang. Ternyata bahwa kibayut M-M memang M-M miliki kemampuan untuk mengimbangi bebahu itu. Beberapa kali mereka saling menyerang dan beberapa kali keduanya berhasil saling mengenai sasaran. Tetapi pemimpin pengawal M-M menyaksikan. Pertempuran itu M-M memang merasa heran. Ternyata kibayut juga M-M miliki kemampuan, Ye-Ang bahkan tidak kalah dari bebahu Ye-Ang menentangnya itu. Aku belum pernah melihat bahwa kibayut pernah mengalahkan gegeduk dan perampok, berkata pemimpin. Pengawal itu di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun berdesis, mungkin waktu itu aku masih terlalu kecil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi sedikit tenang melihat pertempuran itu. Meskipun kibayut tidak M-M miliki terlalu banyak kelebihan dari bebahu itu, tetapi bebahu itu pun sulit untuk dapat mengalahkannya. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu justru berlangsung semakin lama semakin sengit. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi masih belum dapat dibaca, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Bebahu itu M-M memang masih lebih muda dari kibayut. Ia masih M-M miliki tenaga yang lebih segar. Tetapi kibayut nampaknya M-M miliki pengalaman ia yang lebih luas. Dengan demikian maka kibayut M-M miliki beberapa kelebihan penalaran dalam melahkanuragan daripada bebahu itu. Pemimpin pengawal itu M-M tidak M menduga bahwa kibayut akhirnya meskipun perlahan-lahan, namun mulai menguasai arena. Betapapun garangnya bebahu itu, namun dengan bertumpu pada kekuatannya dan dasar-dasar ilmu yang dimilikinya, ia tidak mampu seambil M-M pergunakan otaknya. Akhirnya saat-saat Yeang ditangguh itu pun datang. Pertempuran itu pun berlangsung semakin lambat. Keduanya mulai kehilangan sebagian dari kekuatan dan tenaga M-M reka. Namun bebahu Yeang masih muda itu agaknya lebih cepat mengalami kesulitan. Ketika ia M-M aksa diri untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk M-M niarang, maka bebahu itu justru hampir saja terseret oleh lontaran kekuatannya sendiri sehingga terhuyung-huyung beberapa saat. Kibuyut Yeang ternyata masih tetap bersikap tenang dan M-M yakinkan sampai saat-saat yang menentukan itu sempat menyentuhnya sehingga bebahu yang sedang berjuang untuk M-M pertahankan keseimbangannya itu pun justru terdorong beberapa langkah dan jatuh terjerembap. Dengan cepat bebahu itu berusaha untuk bangkit. Sementara kibuyut yang tengah-engah itu pun menunggu. Beberapa saat justru sambil M-M ngusap keringatnya yang M-M belasai seluruh tubuhnya. Tetapi dibirnya masih saja nampak tersenyum. Bahkan ia pun berdesis, terima kasih atas kesempatan untuk beristirahat ini. Gila, geram bebahu itu, ternyata kau mampu melindungi dirimu sendiri. Seandainya kau seorang diri M memaksaku menyerahkan cincin ini, maka kau akan mengalami nasib seperti sekarang ini. Tetapi karena kau datang dengan sekelompok orang, termasuk orang-orang upahan itu, maka aku tidak dapat berbuat sesuatu kecuali M-M menuhinya, berkata kibuyut. Tetapi aku belum kalah. Aku masih mampu menyelesaikan pertempuran ini dengan baik. Karena kau sudah berhianat maka kau harus mati, geram bebahu itu. Kenapa aku berhianat bertanya kibuyut? Bebahu itu berusaha M-M pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk meniegaran tubuhnya serta M-M ngatur pernafasannya. Dengan demikian maka ia masih berusaha M-M perpanjang waktu. Karena itu ia masih berkata, kau sudah menyerahkan cincin pertanda kuasamu. Kemudian dengan serta merta telah kau cabut kembali. Kibayut tersenium. Katanya, marilah. Bukankah kita? Sudah cukup lama beristirahat? Bebahu itu mengeram. Tetapi kibuyut itu sudah mulai bergerak lagi. Sehingga dengan demikian maka bebahu itu tidak M-M punya waktu lagi. Ia harus melawan ketika kibuyut itu menierangnya. Ternyata keadaan kibuyut yang lebih tua itu masih lebih segar daripada bebahu yang seakan-akan telah kehabisan tenaga itu. Karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah kepastian dari akhir pertempuran itu. Beberapa kali serangan kibuyut langsung dapat mengenai sasarannya. Meskipun tenaga kibuyut tidak lagi sekuat saat pertempuran itu dimulai, namun serangan-serangan yang datang beruntun itu lebih membuat bebahu itu menjadi pening. Serangan kibuyut telah M-M ngenai pelipis, kening, perut dan dada bebahu itu. Beberapa kali ia terdorong surut dan bahkan terhuyung. Huyung. Sehingga akhirnya, bebahu itu benar-benar telah jatuh tersungkur. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Dengan lengannya ia mengusap keringat yang M-M belasai wajahnya. Apakah tamu bertanya kibuyut, apakah akhir dari perkelahian ini menjadi takaran, Apakah kau akan tetap menghormati wibawaku atau tidak? Bebahu itu tidak menjawab. Sementara kibuyut berkata selanjutnya, Tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Kau bukan lagi bebahu kabuyutan yang selama ini kita bina dan kita kembangkan. Bebahu itu M-M emang telah berusaha untuk duduk. Dengan sisa tenaganya ia masih menantang, Kenapa kau tidak membunuhku kibuyut? Kau tahu bahwa aku akan mampu melakukannya, berkata kibuyut, Tetapi apakah itu penting? Kau akan menyesal jika kau tidak M-M bunuhku sekarang, geram bebahu itu. Kenapa bertanya kibuyut? Akulah yang kelak akan M-M bunuhmu berkata bebahu itu sambil menggerakan giginya. Ada dua alasan, jawab kibuyut, Yang pertama, aku tidak takut kepadamu. Jika kau menghendaki, kapan saja kita akan dapat bertelahi. Kecuali jika kau akan berlaku curang. Tetapi aku tetap tidak akan M-M menjadi ketakutan. Kedua, tantanganmu itu adalah justru kau berusaha untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan menyinggung harga diriku, kau berharap bahwa aku tidak akan M-M bunuhmu, Agar tidak ada orang yang mengira bahwa aku menjadi takut kepada ancamanmu. Cukup, teriak bebahu itu. Namun nafasnya tiba-tiba saja telah menjadi hampir terputus. Jangan berteriak, berkata kibuyut itu, Yang kemudian telah berbicara dengan orang-orang upahan, Bahwa bebahu itu pulang ke rumahnya. Serahkan kepada keluarganya. Kemudian tinggalkan kabuyutan ini sebelum kemarahan orang-orang kabuyutan ini menimpa kalian. Orang-orang upahan itu menjadi ragu-ragu. Namun Mahisap Pukat telah M-M ulangi perintah kibuyut itu, Bahwa bebahu itu pulang ke rumahnya, Kalian dengar. Serahkan kepada keluarganya. Orang-orang itu tidak dapat M-M bantah. Mereka pun kemudian telah melangkah mendekati bebahu yang hampir tidak dapat bangkit berdiri, Meskipun ia telah mampu duduk. Dengan ragu-ragu orang-orang upahan itu mengangkat bebahu yang lemah itu. Namun sekali lagi Mahisap Pukat M-M bentak, cepat. Bawa orang itu pergi. Aku benar-benar muak melihatnya. Orang-orang upahan itu telah M-M bantu bebahu yang lemah itu berjalan M meninggalkan kibuyut yang masih berdiri di tempatnya. Kepada kibukul, kibayut itu pun berkata, Kibukul, agaknya persoalannya sudah selesai. Kamit tidak akan mengganggu kibukul yang telah M-M punya rencana yang baik dengan warisan nenek tua itu. Tetapi dalam pada itu, kibukul pun harus merawat nenek itu dengan baik pula. Ya kibuyut, jawab kibukul, Aku akan M-M persilahkan nenek itu tinggal bersamaku, Sementara rumahnya dipersiapkan untuk menjadi sebuah banjar. Jika ia ingin tinggal di rumahnya, Biar saja ia tinggal sampai batas sumurnya, berkata kibuyut. Maksudku, dengan demikian, aku akan dapat merawatnya dengan baik. Tetapi jika nenek itu M-A sih ingin berada di rumahnya, Sudah tentu tidak akan ada keberatannya, Jawab kibukul, Sementara itu, anak-anak muda juga selalu berada di rumah itu khususnya di E malam hari, Berkata kibukul. Setiap hari aku akan tetap mengirimkan M-Pet orang pengawal untuk ikut M-M menjaga ketenangan bukan saja rumah itu. Tetapi padukuhan ini sampai suasana benar-benar menjadi baik. Terim amasi kibuyut, Jawab kibukul yang kemudian M-M persilahkan kibuyut untuk singgah lagi di rumah kibukul. Niibayut tentu sudah menunggu, Berkata kibukul. Kibayut menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berpaling kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat, Kalian sangat mengagumkan anak-anak muda. Setelah aku menyaksikan K-M-M puan kalian, Maka aku benar-benar tidak dapat mengerti, Bagaimana kalian mampu M-M miliki kemampuan itu dalam usia kalian. Sudahlah kibuyut, Berkata Mah Isamurti, Sekarang kibuyut dipersilahkan untuk singgah di rumah kibukul. Dengan keyakinan atas kemampuan kalian, Maka kalian telah bukan saja menolong aku dan istriku, Tetapi kalian telah berhasil M-M ini lamatkan kabuyutan ini dari perselisihan di antara kadang sendiri. Jika dalam persilihan itu jatuh korban di pihak manapun, M-A-K itu adalah saudara kita. Sementara itu orang-orang upahan itu akan dapat M memanfaatkan keadaan sebaik-baiknya untuk kepentingan M-M reka sendiri, Berkata kibuyut K-M Udian, Dengan demikian, Maka kita wajib bersyukur. Mah Isamurti dan Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Mah Isamurti berkata, Kita M-M emang harus bersyukur. Marilah. Kita ke rumah Ki Bekel, Ki Bayut sempat mengucapkan terima kasih kepada orang-orang padukuhan itu yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka M-M emang menjadi berdebar-debar ketika M-M reka melihat orang-orang yang datang untuk menyerang. Selain jumlahnya yang cukup banyak, Di antara mereka terdapat orang-orang upahan yang kasar dan bahkan tidak mengenal perikemanusiaan. Beberapa saat kemudian, Maka Ki Buyut pun telah berada di rumah Ki Bekel. Ni Bekel Yeang mendengar bahwa persoalannya telah dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah, Telah M-M usap dadanya sambil berkata, Syukurlah. Nampaknya Yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, Biarlah hari ini. Kita kembali pulang. Agaknya tidak akan terjadi sesuatu. Pimpinan pengawal masih ada di pihak kita dalam perselisehan ini, Sehingga ia akan dapat mengatasi para pengawal yang telah berniat buruk itu. Jika ternyata M-M reka belum jera, Maka pimpinan pengawal itu akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nyibai Ut mengangguk-angguk. Katanya, Segala sesuatunya terserah kepada Kakang. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Kepada Ki Bekel ia berkata, Ki Bekel, Aku masih emintaka emurahanmu untuk berada di rumahmu sampai sore hari. Menjelang senja, Kami akan kembali sehingga kami akan sampai ke rumah emalam hari. Biarlah pemimpin pengawal itu pulang lebih dahulu bersama para pengawal yang ada di sini untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum kami kembali. Silahkan. Silahkan Ki Buyut. Sebenarnya kami akan eminta Ki Buyut tinggal di sini barang satu dua hari, sehingga segala sesuatunya menjadi tenang. Baru Ki Buyut kembali ke kabuyutan, berkata Ki Bekel. Tetapi sambil tersenyum Ki Buyut berkata, Terima kasih. Besok atau pada kesempatan lain, kami tentu akan datang lagi. Tetapi, Ki Buyut masih eme-em punya kesempatan untuk beristirahat sampai saatnya Ki Buyut kembali menjelang senja, berkata Ki Bekel. Terima kasih. Aku justru ingin berada di pendapa bersama anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang telah bersiap-siap menghadapi orang-orang upahan dan orang-orang yang telah sesat itu, berkata Ki Buyut. Namun sebelum Ki Buyut keluar, telah datang dengan tergesa-gesa eme memasuki regol halaman, seorang petani yang terengah-engah. Ada apa bertanya seseorang yang berada di halaman rumah Ki Bekel? Ki Bekel ada bertanya petani itu. Ada apa kek bertanya orang lain? Ki Bekel. Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel, jawab petani itu. Ki Bekel eme-emang mendengar suara yang kemudian menjadi ribut. Seorang eme-emang masuk ke ruang dalam dan eme-em beritahukan bahwa seseorang telah mencarinya. Petani yang kemudian telah diminta untuk masuk ke ruang dalam itu dengan terengah-engah menceritakan bahwa ia telah menemukan sesosok tubuh di Tanggul Parit. Di mana bertanya Ki Bekel. Di bulak sebelah Ki Bekel, jawab petani itu. Jadi kakek pergi juga ke sawah dalam suasana seperti ini bertanya Ki Bekel. Aku justru mengungsi ke tengah-tengah sawah. Menurut perhitunganku, seandainya terjadi kerusuhan tidak akan sampai ke tengah sawah. Anakku juga menasehatkan agar aku berada di sawah saja, sementara anak itu agaknya juga berada di sini atau masih di sekitar gol padukuhan. Siapa yang kau ketemukan di bulak itu bertanya Ki Bekel, kau tentu eme-emengenalnya. Seandainya orang itu orang padukuhan bahkan orang kabuyutan ini. Aku tidak berani mendekatinya, jawab kakek itu, mungkin masih akan terjadi sesuatu. Ki Buyut mengangkuk-angkuk. Namun kemudian, katanya kepada Ki Bekel, biarlah salah seorang dari para pengawal itu melihatnya. Sejenak kemudian, dua orang pengawal eme-emeng telah berangkat ke bulak. Keduanya terkejut ketika keduanya eme-embelikah tubuh yang terbaring menelungkup itu. Bahkan ternyata tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Bebau yang eme-embel berontak itu, desis salah seorang di antara mereka. Tetapi kenapa ia terbunuh di sini sahuti yang lain? Kita bawa tubuh ini ke rumah Ki Bekel, berkata pengawal ye yang pertama. Demikianlah, ketika tubuh itu sampai di halaman Ki Bekel, orang-orang yang ada di halaman rumah itu, termasuk Ki Buyut dan Ki Bekel terkejut. Bebau yang eme-embel berontak itulah yang telah terbunuh. Siapa yang melakukannya desis Ki Bu Fut? Aku yakin, seharusnya dalam perjalanan keadaannya menjadi lebih baik. Bukan sebalik nih A. Beberapa orang menjadi termangu emangu. Mereka sependapat dengan Ki Buyut. Ki Buyut melepaskan orang itu. Ketika ia tidak berdaya. Tetapi Ki Buyut dan orang-orang yang menyaksikannya yakin, bahwa yang dilakukan Ki Buyut itu tentu tidak akan eme-em bunuhnya. Bahkan ia tentu akan segera menjadi baik secara perlahan-lahan. Bukan meninggal seperti yang terjadi. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja Mah Isamurti bertanya kepada petani yang eme-em melaporkannya, apa yang kau lihat selain tubuh itu? Aku tidak melihat apa-apa, jawab petani itu. Sekelompok orang atau satu dua orang atau apa bertanya Mah Isamurti kemudian. Petani itu mengingat-ingat. Tiba-tiba saja ia berkata, Sebelumnya aku eme-emang melihat beberapa orang lewat. Tetapi terlalu jauh. Aku hanya melihat orang-orang eme melintasi pengatang. Aku kira mereka termasuk orang-orang yang sedang berselisih di sini. Dan kau tidak menghubungkan orang-orang itu dengan kematian bebahu itu bertanya Ki Bekel. Arahnya berbeda, berkata petani itu, Aku ketemukan orang yang meninggal itu di pinggir jalan. Sedangkan aku melihat sekelompok orang yang berjalan menelusuri pematang di arah ye yang lain. Ki Bekel eme-emang merutkan keningnya. Sementara Ki Buyut berkata, Tentu orang-orang upahan itu. Mereka menganggap bebahu itu tidak berguna lagi bagi mereka, Sehingga bebahu itu justru telah dibunuhnya. Mereka eme-emang orang-orang yang terlalu eme-em pentingkan diri sendiri. Mereka sama sekali tidak menghiraukan peri kemanusiaan sama sekali, Sahut Ki Bekel. Tetapi, apakah mereka puas dengan akhir dari peristiwa ini, Sehingga mereka pergi begitu saja dari kabu yutan ini setelah eme-em bunuh bebahu ye yang gagal eme-em beri kesempatan mereka melakukan kejahatan di padukuhan ini. Dan sudah tentu upah dari bebahu itu bertanya mah isap bukat yang eme-em punyai vira saat buruk tentang orang-orang itu. Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan bertanya? Pemimpin pengawal itu, mah isap bukat pun kemudian berkata kepada petani yang datang melaporkan kematian bebahu itu, Tunjukkan kepada kami, ke arah mana orang-orang itu pergi. Petani itu termangu emangu. Sementara Mah Isamurti pun berkata, Marilah, kita pergi. Ketika Ki Buyut dan Ki Bekel siap pula untuk berangkat. Maka Mah Isamurti telah mencegahnya, Ki Buyut dan Ki Bekel kami persilahkan menunggu saja di sini. Kami akan ikut bersamamu, Berkata pemimpin pengawal yang telah mengajak beberapa orang pengawal yang ada di padukuhan itu. Demikianlah, sejenak kemudian sekelompok orang telah meninggalkan rumah Ki Bekel, M.E. nuju ke Bulak. Petani tua yang berlari-lari kecil itu pun telah M.E. menunjukkan kemana sekelompok orang yang diduga orang-orang upahan setelah M.E. bunuh bebahu itu telah berusaha mencari sasaran di padukuhan lain. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, berkata Ki. Buyut ketika sekelompok anak-anak yang muda itu meninggalkan halaman rumah Ki Bekel. Tetapi kecurigaan anak-anak muda itu semakin meningkat ketika petani itu menunjukkan arah kepergian orang-orang itu. Mereka tidak menuju ke padukuhan induk, Tetapi mereka telah menuju ke sebuah padukuhan yang termasuk besar di sebelah padukuhan induk. Tidak ada suara pertanda apapun, berkata petani yang terengah-engah. Mungkin penghuni padukuhan itu tidak sempat. M.E. bunyikan kentongan. Mereka tidak menduga bahwa di siang hari akan terjadi perampokan, Jawab pemimpin pengawal Yeang kemudian berkata, Kek, jika kakek letih, sudahlah. Biar kami menelusuri sendiri. Nampaknya kami akan menemukannya, kecuali jika mereka meninggalkan kabuyutan. Tetapi celakanya jika mereka justru melakukannya di kabuyutan lain. Tetapi kakek tua itu menjawab, Aku tidak berani ditinggal sendiri. Lebih baik aku ikut kalian. Pemimpin pengawal itu tidak memaksanya. Beberapa saat kemudian, Mereka telah mendekati sebuah padukuhan Yeang terhitung besar di kabuyutan itu. Ketika mereka bertemu dengan beberapa orang anak yang berlari-lari, Maka pemimpin pengawal itu telah menjegatnya. Ternyata anak-anak itu menjadi semakin ketakutan. Namun pemimpin pengawal itu justru telah menangkap seorang di antaranya yang terbesar di antara mereka. Kenapa kalian berlari-lari suara pemimpin pengawal itu menjadi lembebet? Tetapi wajah anak itu masih menunjukkan ketakutan. Sehingga pemimpin pengawal itu berkata lembut, Jangan takut. Kau kenal aku bukan? Aku tinggal di padukuhan Induk. Anak itu mengamati pemimpin pengawal itu dengan saksama. Agaknya ia emang pernah melihatnya. Apalagi sikapnya sama sekali tidak menakutkannya. Apa yang terjadi desak pemimpin pengawal itu? Kami sedang bermain emang, Jawab anak itu, Sekelompok orang telah berbuat kasar. Mereka em-em ukuli orang-orang tua kami. Pemimpin pengawal itu em menjadi tegang. Dengan singkat ia bertanya, Di mana mereka sekarang? Di padukuhan. Mereka tidak em-em biarkan orang-orang. Tua pergi, Jawab anak itu. Baiklah. Kalian tidak usah lari. Beritahukan kawan-kawanmu itu. Kami akan em menolong orang-orang tua di padukuhanmu, Berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi kawan-kawannya telah berlari jauh. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu berkata, Mereka akan letih. Mereka tentu akan berhenti berlari. Nah, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak usah lari kemana em-ana lagi. Anak itu tidak menjawab. Sementara pemimpin pengawal itu pun kemudian telah em memasuki padukuhan itu bersama dengan para pengawal dan Mahisa Murti serta Mahisa Pukat. Beberapa saat kemudian, maka para pengawal pun telah menemukan jejak orang-orang upahan itu. Mereka em memang benar-benar em rampok rumah-rumah orang kaya. Mereka berpencar dalam kelompok keelompok kecil dan bersama-sama melakukan perampok. Pemimpin pengawal itu pun telah em mendapat beberapa keterangan dari seorang laki-laki yang ketakutan yang berhasil menyelinap di belakang gerumbul-gerumbul perdu. Kenapa tidak kau bunyi ikan kentongan bertanya pemimpin pengawal? Aku tidak sempat jawab orang itu. Sekarang, berkata pemimpin pengawal itu, pergi ke gardu dan bunyi ikan kentongan. Jika aku bertemu dengan kentongan di manapun juga, aku juga akan em-em bunyikannya. Orang itu termangu em-mangu. Namun pemimpin pengawal itu berkata selanjutnya, jangan takut. Aku akan mencari mereka. Ternyata keberanian orang itu pun mulai tumbuh. Ia pun telah berlari menuju ke gardu di mulut lorong. Dengan sekuat tenaga, ia telah em-em ukul kentongan dengan nada titir. Ternyata suaranya menjangkau bagian yang masih belum dijamah oleh para perampok, sehingga dari tempat itu, maka kentongan pun telah bersahutan dalam nada yang sama. Namun suara kentongan itu telah em-em buat para perampok semakin liar. Dengan garangnya mereka telah bertindak semakin kasar. Bahkan senjata mereka telah menyambar beberapa orang korban sehingga terluka parah. Namun para pengawal telah berpencar pula. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah menempuh arah yang terpisah. Sehingga dengan demikian mereka telah menemukan kelompok-kelompok perampok ye anggarang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Puka ternyata tidak menyembunikan kemampuan mereka. Sementara itu, kemarahannya em-emang telah em-em bakar jantung. Ketika pemimpin pengawal dan para pengawal mulai bertempur dengan kelompok-kelompok ye angg mereka jumpai, maka Mahisa Murti yang bergerak seorang diri telah bertemu dengan empat orang perampok ye anggarang sedang mendekati sebuah regol. Namun agaknya em-reka telah berhasil merampok rumah yang lain, karena mereka telah em-em bawa beberapa bungkusan. Demikian orang-orang itu siap em-em ecah pintu regol halaman ye angg ditutup, maka terdengar suara Mahisa Murti berat, Cukup! Kalian telah cukupai merepotkan Ki Buyut. Kalian bunuh bebahu yang sudah diampuni oleh Ki Bayut itu. Jika orang itu harus mati, maka Ki Buyut tentu sudah em-em bunuhnya. Kalian sama sekali tidak menghiraukannya. Kalian ye angg diperintahkan em-em bawa orang itu kepada keluarganya, ternyata telah kalian bunuh. Empat orang itu terkejut. Tiba-tiba saja anak muda itu telah berada di padukuhan itu pula. Karena itu, maka em-em mereka tidak em-em punyai pilihan lain. Seorang, di antara mereka telah berteriak, Aku bunuh kau. Kau kira kau dapat menakut-nakuti dengan ilmu sihirmu itu. Keempat orang itu pun telah em menggenggam senjata mereka masing-masing. Dengan garangnya keempat orang itu telah mulai bergerak untuk menierang. Namun Mahisa Murti pun tidak menunggu lagi. Dengan ilmunya yang diashat ia telah menierang. Diangkatnya kedua tangannya, jari-jarinya yang terbuka dan merapat telah menghadap ke arah keempat orang ye angg berlari menyerangnya. Namun ternyata masih ada kekangan yang em-em buat Mahisa Murti tidak langsung em-eni erang orang-orang itu. Tetapi ia telah melontarkan serangannya dua langkah di depan orang-orang ye angg sedang berlari itu. Serangan Mahisa Murti merupakan serangan yang belum pernah dialami oleh orang-orang itu. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak tahu, Apa yang harusnya mereka lakukan. Ketika serangan itu menghantam tanah di hadapan mereka, Maka tanah itu pun seakan-akan telah meledak. Ilmu yang dasyat itu telah melontarkan tanah ye angg bagaikan letusan di bawah permukaan bumi Sehingga butiran-butiran batu-batu kerikil dan tanah yang terlempar justru em-eng arah kepada keempat orang itu. Ternyata akibatnya em-emang di luar dugaan. Bahkan di luar perhitungan Mahisa Murti sendiri. Tanah yang terhambur dengan derasnya itu justru telah em-engoi akulit dan terbenam ke dalam daging. Dua orang ye angg terdekat dengan ledakan itu, ternyata SMA sekali tidak mampu bertahan. Keduanya langsung terlempar dan jatuh terbanting tanpa dapat bangkit kembali. Mereka ternyata telah langsung terbunuh. Sementara kedua orang yang lain, yang agak terlindung oleh kedua orang kawannya, tidak terlalu banyak em-engalami luka-luka. Namun demikian keduanya pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terguling. Ketika em mereka mencoba untuk bangkit, maka hampir seluruh tubuhnya terasa sakit dan pedih. Demikian sakitnya sehingga keduanya ternyata telah terjatuh kembali sambil em merintih menahan pedih. Mahisa Murti Yeang dengan bergegas em mendekatinya, ternyata menjadi gelisah melihat akibat serangannya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk em mengurangi rasa sakit dengan em menaburkan obat pada luka-luka yang bertebaran di tubuh mereka. Beberapa orang yang semula mengintip dari balik pintu regol telah em beranikan diri untuk merayap keluar. Mereka pun dengan hati-hati telah em mendekati Mahisa Murti yang kemudian bangkit berdiri dan em beri isyarat kepada beberapa orang itu untuk mendekati. Mereka sudah tidak berdaya, berkata Mahisa Murti, dua orang telah terbunuh di luar kemauanku. Tetapi Yeang dua ini masih hem mungkin hidup. Keduanya berada dalam keadaan yang tidak baik. Keduanya dalam kesakitan Yeang sangat. Apakah di sini ada tabib Yeang mampu mengobatinya, setidak-tidaknya merawatnya sehingga dapat mengurangi rasa sakit nih ya? Beberapa orang saling berpandangan. Namun seorang di antara em mereka telah berkata, ada seorang tabib. Tetapi aku tidak tahu, apakah kemampuannya cukup tinggi untuk mengobati luka-luka itu. Panggil orang itu, berkata Mahisa Murti. Orang yang meniabut seorang tabib itu ragu-ragu. Namun Mahisa Murti telah mendesaknya. Katakan, aku em em merlukannya. Orang itu tidak dapat em em bantah. Ia pun kemudian telah pergi ke rumah tabib itu. Sementara itu, para pengawal pun telah dapat menangkap beberapa orang upahan Yeang telah merampok itu. Bahkan ada di antara mereka Yeang terbunuh. Namun ada juga di antara para pengawal Yeang telah terluka dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat yang juga bergerak seorang diri telah bertemu dengan empat orang pula. Empat orang yang menjadi sangat terkejut melihat kehadiran anak muda yang em em miliki ilmu Yeang sangat tinggi itu. Berbeda dengan para perampok Yeang bertemu dengan Mahisa Murti, maka keempat orang itu telah berusaha untuk melarikan diri dengan meloncati dinding halaman. Dengan serta em merta keempat orang itu bersama-sama meloncat ke atas dinding Yeang cukup tinggi. Dengan bekal kemampuan Yeang mereka miliki em aka keempatnya tiba-tiba saja telah bertengger di atas dinding dan siap melompet turun ke halaman. Mahisa Pukat yang marah itu tiba-tiba saja telah mengerahkan kemampuannya. Ia tidak mau melepaskan keempat orang itu. Apalagi sebelumnya Mahisa Pukat telah mengancam bahwa ia benar-benar akan em em pergunakan ilmunya jika orang-orang itu melawan. Dengan demikian em aka Mahisa Pukat tidak ragu-ragu lagi. Dengan em em pergunakan ilmunya, ia telah menghantam dinding tempat keempat orang itu bertengger. Mahisa Pukat ingin em mencegah keempat orang itu meloncati dinding batu yang cukup tinggi itu. Dengan kekuatan ilmunya Yeang dilontarkan menghantam dinding itu, maka Mahisa Pukat seakan-akan telah meledakan dinding batu itu. Demikian besar kekuatannya sehingga dinding itu telah pecah dan runtuh bagian atasnya. Ternyata Mahisa Pukat telah terlambat. Di saat dinding itu pecah, orang-orang Yeang meloncat itu telah berada di bawah. Namun nasib mereka em memang terlalu buruk. Keempat orang itu telah tertimpa reruntuhan batu dinding halaman itu. Seorang di antara em mereka telah terbunuh seketika. Tiga lainnya telah terluka. Namun luka mereka termasuk luka yang cukup berat. Seorang dari antara em mereka telah patah kakinya yang tertindih batu. Seorang lagi tulang punggungnya dan yang lain kedua lengannya telah cacat. Meskipun ketiganya masih akan dapat ditolong jiwanya jika mereka berada di tangan tabib yang baik, namun cacat mereka sudah tidak akan dapat dipulihkan lagi. Beberapa orang em memang telah datang pula. Mereka telah mengangkat batu-batu yang menimpa orang-orang itu, serta em em bawa orang-orang yang terluka dan terbunuh itu ke pendapar rumah yang dindingnya pecah itu. Demikianlah, maka pertempuran di padukuhan itu pun telah selesai. Beberapa orang terbunuh, beberapa orang terluka, sedangkan beberapa orang yang lain meniarah. Satu tugas yang em merisaukan, berkata pemimpin pengawal yang telah em em merintahkan dua orang pengawal untuk em em manggil kawan-kawan mereka dari padukuhan induk, kecuali em mereka telah ikut serta em memusuhi kibuyut. Bersama para pengawal dan orang-orang padukuhan itu, dengan beberapa buah pedati, maka tubuh-tubuh yang em em beku, orang-orang yang terluka, serta para pengawal yang juga terluka telah dibawa ke padukuhan induk, di bawah pengawalan yang kuat. Demikian pula para tawanan. Kita akan em em beritahu kibuyut, berkata pemimpin pengawal itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Em memang telah ikut ke padukuhan induk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, kami berdua akan ikut ke padukuhan untuk menemui kibuyut. Tetapi aku tidak akan ikut bersama kibuyut kembali ke padukuhan induk. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu, dengan nada rendah ia bertanya, kenapa kau tidak akan datang lagi? Kemari? Apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak, jawab Mahisa Murti, namun segala sesuatunya aku anggap sudah selesai. Persoalan orang-orang yang tertawan itu adalah persoalan kibuyut dan para bebahu. Pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Jika demikian, kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka sekelompok pengawal telah meninggalkan padukuhan itu untuk menjemput kibuyut. Mereka sadar, bahwa keadaan masih belum terlalu baik. Sehingga karena itu, maka pemimpin pengawal itu telah menugaskan para pengawal terbaik untuk menjemput kibuyut, sedangkan ia sendiri tetap berada di padukuhan itu untuk mengamati perkembangan keadaan. Kedatangan para pengawal bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memangem mendebarkan. Namun melihat wajah-wajah anak-anak muda itu, maka kibuyut berkata, keadaannya tentu menjadi semakin baik. Sebenarnya lah, Mahisa Murti pun telah melaporkan peristiwa yang telah terjadi di padukuhan induk, serta keinginan pimpinan pengawal agar kibuyut segera berada di padukuhan induk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian, mereka telah mengirimkan sekelompok pengawal, berkata Mahisa Murti. Kibuyut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan segera kembali ke padukuhan induk, lalu katanya kepada kibikel, ternyata aku kembali sedikit lebih cepat dari rencanaku semula. Tetapi itu tidak mengapa. Aku akan kembali bersama-sama dengan para pengawal, sehingga tidak akan terjadi sesuatu atasku di perjalanan. Nyi buyut pun akan kembali bersamaku sekarang. Nampaknya itu adalah pilihan yang paling baik baginya. Kibikel mencoba untuk menunda keberangkatan kibuyut. Namun agaknya kibuyut pun ingin segera menyaksikan, apa yang telah terjadi di padukuhan induk. Tetapi para pengawal itu bertanya kibikel perlahan-lahan. Bukankah mereka datang bersama-sama dengan kedua orang anak muda itu, Desis Kibayut. Kibikel pun emang-engangguk-angguk. Mereka emang-emang percaya sepenuhnya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga para pengawal yang datang bersamanya itu tentu para pengawal yang setia kepada Kibayut. Dengan demikian maka Kibayut dan Kibikel tidak ragu-ragu lagi. Sejenak kemudian, Kibayut pun telah meninggalkan padukuhan itu bersama dengan Nii Buyut diikuti oleh para pengawal. Berkali-kali Kibayut dan Nii Buyut telah emang-engcapkan terima kasih kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta kepada Kibikel dengan seluruh penghuni padukuhan itu. Bagaiku bukan lagi soal warisan Nenek tua itu, berkata Kibayut, tetapi sudah merambat kepada persoalan yang lebih mendalam. Warisan dari Nenek itu adalah semata Mata bernilai lahiriah. Rumah dan harta benda Nenek itu dapat dinilai dengan uang. Tetapi tidak dengan kesetiaan. Sedangkan yang harus aku nilai kemudian adalah justru kesetiaan itu. Jika aku berbicara tentang kesetiaan, bukan kesetiaan kepadaku. Tetapi aku sebagai lambang dari seluruh kabuyutan ini. Ketidaksetiaan bebahu yang terbunuh itu, serta ketidaksetiaan beberapa orang pengawal dan para penghuni padukuhan induk, harus dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi kabuyutan ini. Kibikel mengangguk-angguk. Katanya dengan suara berat, Aku eme ngerti kibuyut. Dan eme menurut penilaian kami, kibuyut ternyata adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ah, jangan eme muji, desis kibuyut yang kemudian telah minta diri pula, kami, dan orang-orang yang bersama kami termasuknya kibuyut minta diri. Tentu saja bukan untuk seterusnya, tetapi aku akan selalu datang ke padukuhan ini. Bukankah padukuhan ini juga termasuk kabuyutan kita pula kibekel masih saja mengangguk-angguk? Katanya. Tentu kibuyut, tentu. Sejenak kemudian, maka kibuyut dan niibuyut pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terpaksa tidak dapat ikut mengantarkan mereka. Tetapi menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segalanya tentu sudah akan selesai. Ketika kibuyut meninggalkan padukuhan itu, maka kibekel pun telah menyiapkan sebuah pedati. Mek bebahu yang terbunuh itu harus dibawa ke padukuhan induk pula. Mula-mula kibekel merasa ragu untuk menunjuk dua-tiga orang yang akan emeng awal mayat itu, karena kibekel menduga bahwa orang-orang padukuhan itu tentu akan merasa berkeberatan. Namun ternyata lebih dari sepuluh orang telah menyatakan dengan sukarlah untuk eme-em bawa mayat itu ke padukuhan induk. Terima kasih, berkata kibekel, kita hanya eme-em merlukan lima orang saja. Demikianlah, maka lima orang padukuhan itu telah bersiap mengantarkan mayat bebahu itu, sementara seorang yang eme-em punyai sebuah pedati di rumahnya telah pulang untuk mengambil pedati. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang menganggap persoalan yang sebenarnya telah selesai, maka Mirka pun telah minta diri untuk kembali ke rumah nenek tua itu. Jika ada persoalan yang eme-em merlukan kedatanganku, maka aku berada di rumah nenek tua itu, berkata Mahisa Murti. Terima kasih anak-anak muda, berkata kibekel, menurut pendapatku, persoalan selanjutnya tinggal menyelesaikan persoalan-persoalan kecil Yeang tidak banyak terarti. Karena itu jika kalian berdua ingin beristirahat, kami persilahkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah eminta diri. Para bebahu padukuhan itu dan kibekel sendiri telah melepas kedua anak muda itu sampai ke Er Ego. Sementara itu, orang-orang padukuhan itu masih banyak yang berkerungun di sekitar rumah kibekel. Mereka masih lengkap dengan berbagai macam senjata di tangan. Bagaimanapun, juga mereka masih mencemaskan keadaan yang mungkin akan dapat berkembang menjadi buruk lagi. Orang-orang padukuhan itu, para bebahu dan kibekel sendiri ternyata em menjadi semakin hormat kepada kedua orang anak muda Yeang ternyata em miliki KMM Puan Yeang tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun mereka tahu, bahwa kedua orang anak muda yang MN ngaku peran tahu itu MN miliki ilmu Yeang tinggi, tetapi mereka tidak MN bayangkan bahwa ilmu kedua orang anak muda itu akan mampu MN ecahkan sebongkah batu padas dan merobohkan sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Mereka pun tidak dapat MN bayangkan, apa yang telah terjadi atas para perampok yang bagaikan ditaburi batu-batu kerikil di seluruh tubuhnya sehingga MN nyusup sampai ke tulang. Mereka pun sulit MN bayangkan bahwa dari jarak yang agak jauh, anak muda itu mampu M meruntuhkan dinding halaman yang dibuat dari batu. Dalam pada itu, bebahu padukuhan Yeang pernah berniat untuk berhianat itu pun merasa betapa kecil dirinya dan betapa kotor perbuatannya. Apa Yeang dilakukan itu, telah dilakukan pula oleh salah seorang bebahu kabuyutan. Namun yang ternyata justru telah terbunuh oleh orang-orang upahannya sendiri. Bebahu itu menjadi gemetar. Namun dengan susah, peyah ia berusaha untuk MN perbaiki keadaannya. Ia telah mencoba untuk melihat-lihat keadaan di sekitar halaman kibekel untuk menenangkan hatinya. Ketika hatinya menjadi sedikit tenang, maka bebahu itu pun telah kembali naik ke pendapa. Namun tiba-tiba saja ia telah duduk berdua saja dengan bebahu yang hampir saja dihabisi niawanya. Bagaimanapun juga terasa jantungnya berdegup semakin cepat. Apalagi ketika bebahu yang dimusuhinya itu kemudian tersenyum. Namun sebelum ia berbicara sesuatu, MAK seseorang telah naik ke pendapa dan berkata kepada bebahu Yeang pernah akan dibunuhnya itu bahwa kibekel telah MN manggilnya. Demikian bebahu itu bangkit dan M langkah turun dari pendapa, maka hatinya serasa telah M menjadi sejuk kembali. Dengan tergesa-gesa maka ia pun telah turun dari pendapa pula dan sekali lagi ia berjalan-jalan di sekeliling halaman untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sampai ke rumah nenek tua Yeang menjadi persoalan yang berkepanjangan itu. Ternyata rumah itu sama sekali tidak disentuh oleh keributan Yeang baru saja terjadi. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping duduk di ruang tengah sedangkan nenek tua itu berada di dalam biliknya. Sementara itu lampu minyak pun telah terpasang. Nenek merasa badannya kurang sehat, berkata Mahisa Semu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat MN ngangguk-ngguk. Mereka pun kemudian duduk di ruang tengah itu pula. Mahisa Semu dan Wan Tilan sempat bertanya tentang persoalan Yeang terjadi di rumah Ki Bekel. Namun Mahisa Murti pun kemudian sempat berkata setelah ia bercerita serba sedikit tentang kerusuhan yang telah terjadi, tetapi semuanya sudah teratasi. Syukurlah, berkata Mahisa Semu, kami selama ini selalu gelisah MN nunggu berita tentang kerusuhan itu. Satu dua orang Yeang lewat dengan tergesa-gesa tidak sempat mengatakan apapun juga. Aku kira, tugas kita di padukuhan ini pun telah selesai pula, berkata Mahisa Murti kemudian. Yang lain mengangguk-nggukka. Mereka emang sudah merasa terlalu lama berada di padukuhan itu. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di ruang dalam itu telah mendengar suara beberapa orang anak muda yang datang meronda di rumah Nenek itu. Agaknya mereka telah mendapat tugas untuk datang ke rumah ini, karena hampir semua anak-anak muda berada di sekitar rumah Ki Bekel. Ketika Nenek tua yang ada di dalam biliknya itu mendengar suara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ia pun telah bangkit dari pembaringannya, keluar dari biliknya dan melangkah perlahan-lahan ke ruang tengah. Nek, berkata Mahisa Pukat sambil bangkit dan mendekati orang tua itu, berbaring sajalah Nek, jika badan Nenek emang merasa kurang sehat. Nenek tua itu em menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, aku tidak apa-apa. Aku hanya em merasa gelisah saja. Sekarang Nenek tidak perlu em merasa gelisah lagi. Segala sesuatunya telah dapat diselesaikan. Memang ada korban yang jatuh. Tetapi bukankah itu wajar sekali? Orang-orang yang berniat buruk itu sama sekali tidak mau menerima satu keniatan, sehingga mereka justru menjadi seperti gila. Mereka merampok orang-orang yang tidak bersangkut paut sama sekali dengan persoalan yang semula terjadi. Nenek tua itu termangu em mangu. Namun ketika Mahisa Pukat em minta agar Nenek itu beristirahat saja, Nenek itu masih saja em menolak. Bahkan kemudian Nenek itu telah ikut duduk pula di ruang dalam. Aku harus menyiapkan em inuman dan makanan bagi mereka yang meronda, berkata Nenek itu. Biarlah nanti aku yang em em buatnya, berkata Mahisa. Amping. Nenek itu tersenyum. Sambil mengusap rambut Mahisa Amping Nenek itu berkata, Kita kerjakan bersama-sama seperti hari-hari yang lalu. Mahisa Amping mengangguk. Tetapi ia sadar, bahwa mereka sudah terlalu lambat mulai masuk ke dapur. Biasanya Nenek itu mulai merebus air sebelum senja. Tetapi sebelum Mahisa Amping mengatakannya, Nenek itu sudah mendahuluinya, kita sudah terlambat nger. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Nenek itu pun kemudian berpaling kepada Mahisa Murti, Tolong nger. Sampaikan kepada anak-anak muda itu serta para pengawal jika mereka datang, Bahwa minuman mereka akan terlambat kita hidangkan. Ya, ya Nek, jawab Mahisa Murti, em mereka tidak akan merasa kecewa. Ya, tetapi perubahan dari kebiasaan ini perlu em mereka ketahui, berkata Nenek tua itu. Baik Nek, aku akan segera em menemui mereka, jawab Mahisa Murti kemudian. Ketika kemudian Mahisa Murti menemui anak-anak muda di pendapa, maka Mahisa Pukat telah pergi ke Pakhiwan. Namun agaknya para pengawal tidak sempat datang ke rumah itu. Di Padukuhan Induk tentu sedang terjadi kesibukan yang tidak dapat mereka tinggalkan. SM mentara itu, orang-orang di Padukuhan Induk tahu benar, bahwa di Padukuhan ini sudah ada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang akan dapat mengatasi segala macam persoalan yang timbul kemudian. Sejenaka kemudian, maka Nenek tua itu telah berada di dapur bersama Mahisa Amping. Namun ketika Nenek itu em em besarkan nyala lampu di dapur, ia pun telah terkejut. Ternyata ada seseorang yang telah berada di dapur itu. Nenek itu hampir menjerit. Tetapi diurungkannya ketika ia melihat Mahisa Amping yang kecil itu mencabut luuknya sambil bertanya, Siapa kau? Orang itu tersenyum. Katanya, Jangan takut. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin berbicara dengan kedua anak em udah yang sehari-hari ada di sini. Anak muda yang em em miliki ilmu yang sangat tinggi itu. Apa yang akan kau bicarakan bertanya Mahisa Amping? Orang itu bahkan tertawa. Katanya, kau ternyata anak yang sangat berani. Tetapi pembicaraan kami bukannya pembicaraan yang perlu didengar oleh anak-anak. Besok, jika kau tumbuh menjadi dewasa, maka kau akan mengerti. Sekarang, lebih baik kau panggil kedua orang anak muda itu. Nenek tua itu em emang menjadi ketakutan. Namun Mahisa Amping ternyata menjawab, Bukan aku yang akan em memanggil kakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi biarlah nenek pergi em emanggil mereka. Aku akan menungguimu di sini. Jika aku ye ang pergi, maka mungkin kau berniat buruk terhadap nenek. Orang itu masih saja tertawa. Katanya, kau sungguh anak ye ang berani. Kelah kau akan menjadi orang pilihan. Baiklah. Biar nenek pergi em memanggil kedua orang anak muda itu. Panggil mereka nek. Aku akan em menjaganya di sini, berkata Mahisa Amping. Nenek tua itu pun kemudian telah bergeser keluar. Jantungnya em memang terasa berdebaran. Namun ia masih sempat mencapai ruang dalam. Mahisa Semu terkejut melihat nenek tua itu terengah-engah. Bahkan ketika Mahisa Semu dan Wancilan menggapainya, karena nenek tua itu nampak tertatih-tatih, terasa tubuh nenek tua itu basah oleh keringat. Nek, nenek sakit bertanya Mahisa Semu. Tidak, jawab nenek itu dengan suara gemetar. Dengan terbata-bata ia pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di dapur. Aku akan melihatnya, berkata Mahisa Semu. Jangan, cegah nenek itu, panggil saja kedua saudaramu yang disebut adalah kedua orang anak muda yang sehari-hari berada di sini. Mungkin em emang kalian berdua, tetapi lebih baik biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sajalah yeang-yeang menemui em mereka, karena nampaknya keduanya lah yeang dicari. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Katanya, baiklah nek. Aku akan em memanggil keduanya. Sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berada di ruang dalam. Ketika mereka em mendengar bahwa Mahisa Amping berada di dapur seorang diri, maka keduanya dengan tergesa-gesa telah pergi ke dapur pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian dengan sangat berhati-hati em asuk ke dapur. Mereka menarik nafas dalam-dalam ketika mereka em melihat bahwa Mahisa Amping masih berdiri tegak dengan luuk di tangannya di hadapan seseorang yeang disebut oleh nenek tua itu. Siapa kau bertanya Mahisa Murti, apakah kau datang untuk mengejutkan nenek tua itu? Orang itu tersenyum. Katanya, aku sempat mengikuti permainan di padukuhan ini. Nampaknya kau masih juga sempat bermain-main dengan kibuyut dan kibekel. Aku tidak tahu maksudmu, kata Mahisa Murti. Aku memang akan berterus terang. Selama ini kau dikenal sebagai seorang yeang berilmu sangat tinggi, sehingga kau mampu mengalahkan orang-orang yang namanya telah menyentuh langit. Namun akhir-akhir ini, kau lebih senang bermain-main dengan orang-orang padukuhan ini, berkata orang itu. Katakan maksudmu, Geram Mahisa Pukat. Orang itu justru tertawa. Katanya, kalian adalah anak-anak muda yang jarang ada imbangannya di dunia ini. Apalagi sepasang pedang yang kalian sandang itu. Pedang yang tentu nilainya jauh lebih tinggi dari rumah ini serta segala isinya sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai mengetahui arah pembicaraan orang yang ada di dapur itu. Yang diperhatikan bukan lagi rumah nenek tua itu, benda-benda berharga yang telah dijual yang uangnya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan padukuhan itu. Tetapi yang diperhatikan oleh orang itu adalah sepasang pedang yang oleh pembuatnya disebut keris yang dibawanya dan dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Sementara itu, orang itu pun berkata, tetapi aku tidak tergesa-gesa anak muda, orang itu berhenti sejenak, mungkin kalian masih ingin ikut mengemasi padukuhan ini. Tetapi aku tahu bahwa pada suatu ketika kalian berdua tentu akan meninggalkan padukuhan ini. Nah, baru saat itu aku berkepentingan dengan kalian. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, kenapa tidak sekarang? Jangan, jawab orang itu, aku tidak ingin em-em buat orang-orang padukuhan ini menjadi gelisah. Jika mereka menyadari bahwa kalian berdua terbunuh, maka orang-orang padukuhan ini akan kehilangan kepercayaan diri pula. Karena itu, seperti sudah aku katakan, jika urusanmu dengan padukuhan ini, untuk menggenapi niatmu tapang remeh selesai barulah aku akan em-enemuimu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, baiklah, aku mengerti. Kau tentu ingin mendapatkan sepasang pedang kami. Tetapi seperti yang sudah terjadi, maka kami akan em-em pertahankan pedang ini. Tentu, tentu, berkata orang itu, kalian harus em-em pertahankan pedang kalian. Jika tidak, maka kalian tentu bukan orang yang pantas kami tunggu di perjalanan kelak. Baiklah Kisanak, berkata Mahisa Murti, aku akan berada di padukuhan ini sampai besok. Aku berharap bahwa lusak kami telah meninggalkan padukuhan ini. Bagus. Jika kalian harus mati, maka biarlah kalian tetap meninggalkan nama besar di padukuhan ini sehingga kalian akan tetap diharap untuk datang kembali di saat lain. Tetapi kalian tidak akan pernah datang lagi ke rumah. Kalian tidak akan pernah melihat rumah ini menjadi banjar padukuhan. Namun percayalah, sepeninggal kalian, maka kami akan mengambil alih tugas kalian di sini. Jika ada orang yang mengganggu padukuhan ini, banjar padukuhannya serta kesejahteraan yang akan menjadi lebih baik, maka aku akan melindunginya. Siapapun yang akan datang. Terima kasih. Tetapi kami masih belum ingin mati. Kami masih ingin kembali kepada pokan kami dan bertemu dengan orang-orang yang kami tinggalkan, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka agaknya kami akan memilih kemungkinan lain. Seperti orang-orang yang pernah datang kepada kami sebelumnya. Mereka telah mati. Dan kemungkinan yang lain itu adalah, kaulah yang akan mati. Orang itu tertawa. Katanya, ternyata kalian adalah anak-anak muda yang menarik. Baiklah. Aku kira pesan kami sudah cukup. Bersiaplah di perjalanan saat kalian meninggalkan padukuhan ini. Aku akan menunggu kalian di suatu tempat yang memungkinkan kami mengambil sepaseng keris itu dari tangan kalian. Terima kasih atas pesan kalian, jawab Mahisa Murti. Bahkan kemudian katanya, sebaiknya kau duduk dahulu di ruang dalam. Nenek akan merebus air. Barangkali kau haus. Orang itu tertawa MNI entak. Katanya, terima kasih, terima kasih. Kalian benar-benar orang yang baik hati. Tetapi sayang, bahwa aku segera akan meninggalkan rumah ini. Aku akan MM persiapkan diri sampai besok lusa. Barangkali kau tidak berkeberatan MM beritahukan arah perjalanan kalian kami akan berjalan ke barat, jawab Mahisa Murti. Bagus, aku akan menunggumu di barat. Demikianlah, maka orang itu pun KM mudian minta diri sambil melangkah ke pintu dapur. Di depan pintu ia M asih tersenyum sambil berkata, selamat malam. Lalu M menunjuk Mahisa Amping, anak itu anak luar biasa. Demikianlah, sejenak kemudian M AK Mahisa Amping telah bermain macanan dengan anak muda yang sedang meronda itu. Sementara yang lain pun telah MM buat permainan sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah ikut pula bersama mereka sedangkan Mahisa Semu dan Wan Silan berada di ruang dalam, menunggui nenek tua yang nampak gelisah. Tetapi malam itu, pendapat rumah nenek itu terasa sepi. Tidak banyak anak-anak muda yang berdatangan seperti biasanya kecuali beberapa orang yang memang ditunjuk. Anak-anak muda yang lain masih berada di rumah Ki Bekel, sementara yang lain M Eronda berkeliling padukuhan. Gardu-gardu pun telah terisi. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga orang-orang yang sudah lebih tua, namun yang masih mampu dan berani bertempur seandainya hal itu harus dilakukan. Namun agaknya malam itu sudah tidak akan terjadi sesuatu. Ki Buyu telah MM ngirimkan penghubung yang MM beritahukan, bahwa segala sesuatunya telah dapat diatasi. Ki Buyu telah MM berikan isyarat, bahwa keadaan sudah menjadi semakin baik. Terima kasih telah menonton!